9 Star Hegemon Body Art Season 145 Bab 1441, Dua Tentara Saling Menghadapi Longchen berdiri di depan, menghadap kekejauhan. Gelombang hitam pekat perlahan datang. Gelombang hitam ini sepertinya perlahan melahap dunia. Itu adalah lautan kegelapan yang tak terbatas. Laut hitam ini terdiri dari iblis pohon hutan gelap. Ratusan juta orang mendekat, dan aura mengamuk dan aura mereka yang luas mulai mengamuk di udara. Meskipun iblis pohon masih sangat jauh, niat membunuh mereka telah mencapai legion darah naga. Jika sebelumnya, maka dampak seperti itu akan melipat gandakan tekanan yang mereka rasakan. Bahkan para ahli yang telah melalui seratus pertempuran akan membuat hati mereka hancur. Karena pidato Longchen sebelum ini, dan pemahaman baru mereka tentang apa tujuan pertempuran itu, tidak ada satupun prajurit Dragon Glute yang takut. Tidak hanya itu, ada juga sosok yang berdiri di depan mereka semua. Meskipun dia tidak besar, sosok itu memberi mereka dorongan tanpa batas. Dia adalah dewa mereka yang tak terkalahkan. Selama dia ada, tidak peduli seberapa pesimis situasinya, dia akan bisa memimpin mereka menuju kemenangan. Ini adalah keyakinan teguh mereka. Longchen berdiri di depan, rambut panjang dan jubah hitamnya mengembang ke belakang. Wajahnya yang kaku masih benar-benar tenang, dan matanya yang berbintang memiliki cahaya yang tersembunyi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Cuyao, Mengki, dan Tang Wan Er tanpa sadar berpegangan tangan, menatapnya dengan ekspresi lembut dan memuja. Semua orang menyembah pahlawan, dan ketika pahlawan itu juga merupakan kekasih mereka, mereka merasakan perasaan keagungan yang tak terlukiskan. Biasanya, Longchen suka tertawa dan bercanda tanpa sopan santun. Tetapi pada saat-saat penting, tidak ada yang lebih bisa diandalkan selain dia. Bahkan saat gelombang kegelapan semakin dekat, tidak ada yang merasakan ketakutan sedikitpun. Satu-satunya hal yang muncul di dalam diri mereka adalah niat bertempur. Untuk bertarung bersama Longchen adalah kemuliaan tertinggi. Ini adalah karisma khusus yang dimiliki Longchen. Kegelapan semakin dekat, dan atmosfer mulai menegang seperti busur ditarik. Udara semakin berat. Sekarang setelah mereka lebih dekat, legion darah naga dapat melihat para ahli dari ras manusia di depan pasukan Iblis Pohon. Yang mengejutkan Longchen adalah ada ratusan ribu ahli manusia, dan jalur rusak menempati mayoritas dari jumlah itu. Di belakang ahli manusia adalah tentara Iblis Pohon. Mereka semua adalah raksasa, dan mahkota mereka menutupi langit. Dari dalam hutan Iblis Pohon terdengar raungan Magical Beast. Bahkan dimungkinkan untuk melihat beberapa tubuh besar mereka di antara Iblis Pohon. Longchen, aku tidak berharap kamu benar-benar punya nyali. Tetapi tindakan Anda saat ini tidak lebih dari belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Anda sepertinya tidak tahu betapa lemahnya Anda. Petik 2. Suara menghina datang dari dalam pasukan kegelapan. Suaranya tidak terlalu keras, namun bergemuruh menembus langit dan bumi. Itu seperti dunia beresonansi dengan kata-katanya, dan itu membuat hati para prajurit Dragon Blood bergetar. Mereka belum pernah melihat sosok yang begitu menakutkan sebelumnya. Ketika orang itu berbicara, mereka merasakan energi dunia tumbuh jauh ke arah mereka. Pembicara berdiri di udara, matanya seperti lentera emas, sepasang sayap di punggungnya. Dunia berguncang di sekelilingnya. Dia adalah Empyrean Ras Kuno, Peng Wansheng. Ketika dia melihat Longchen, niat membunuh berkobar di matanya. Bahkan tiga tamparan tidak memperbaiki kebiasaan Anda melontarkan mulut. Dengan menyesal saya harus memberitahu Anda bahwa tidak ada obat untuk penyakit Anda. Mengunyah sebatang rumput, Longchen berbicara seolah-olah dia merasa kasihan atas penyakit Peng Wansheng yang tidak dapat disembuhkan. Rahang para prajurit Dragon Blood jatuh serendah mungkin, mata mereka hampir keluar. Meskipun mereka tidak tahu siapa Peng Wansheng, hanya fakta bahwa beberapa Celestial Peringkat 9 berdiri dengan hormat di belakangnya menunjukkan sosok seperti apa dia. Selanjutnya, mereka semua merasakan penindasan Dao Surgawi yang hebat darinya. Rasanya seperti Dao Surgawi tidak lagi peduli tentang mereka, dan semua energi mereka melonjak ke arahnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sosok yang menakutkan, tetapi Longchen mengatakan bahwa dia telah menamparnya tiga kali. Longchen, jika aku tidak mencabik-cabikmu hari ini, aku akan mengubah nama keluargaku menjadi milikmu. Raung Peng Wansheng. Tidak, tidak peduli bagaimana aku mencoba, tidak mungkin aku bisa melahirkan manusia burung sepertimu. Temukan orang lain untuk menjadi ayahmu. Longchen menggelengkan kepalanya. Peng Wangsheng sepenuhnya mengulurkan sayapnya, dan tanda emas berputar di sekelilingnya. Semua energi Dao Surgawi di udara mengamuk. Dia akan menyerang. Saudara Peng, tunggu sebentar. Jangan terburu-buru. Saat makan dan minum, Anda harus melakukannya perlahan untuk menikmatinya. Makanan pembuka bahkan belum datang, tetapi Anda bergegas ke pesta. Itu membosankan. Sa Guang Yan menahan Peng Wangsheng. Longchen mengangguk pada Sa Guang Yan. Bagus, tamparan di wajah memiliki efek yang jelas pada penyakitmu. Anda tidak lagi mulai membual begitu Anda membuka mulut. Ada harapan untukmu. Petik 2. Ekspresi Sa Guang Yan merosot seperti ekspresi Peng Wansheng. Ekspresi tenang sebelumnya langsung berubah menjadi marah. Sekarang tidak hanya para prajurit Dragon Blood yang terkejut, bahkan orang-orang dari ras kuno, jalur rusak, dan aliansi keluarga kuno tercengang. Sosok menakutkan seperti itu sama-sama ditampar oleh Longchen. Apakah mereka sudah gila? Ataukah dunia yang sudah gila? Hanya orang-orang yang ada di sana yang tahu apa yang terjadi di medan perang kuno. Mereka secara alami harus menjaga rahasia itu, jadi tidak ada yang tahu tentang tamparan wajah. Sial bagi mereka, Longchen segera mengungkitnya di sini. Semua orang merasa ini tidak terbayangkan. Monster macam apa yang mampu menamparkan wajah Empirins secara berurutan. Bos terlalu rendah hati, dia bahkan tidak memberitahu kami hal seperti itu, desah Guoran. Jika itu dia, dia akan mengumumkan masalah itu ke seluruh dunia. Prajurit Dragon Blood menatap punggung Longchen, dipenuhi dengan pemujaan. Tidak peduli tingkat kejeniusan apa yang dia hadapi, mereka masih harus ditampar oleh bos mereka. Dia tak tertandingi. Longchen, Biarkan aku memberitahumu langkah terpintarmu. Serahkan Evil Moon, dan kami akan segera pergi tanpa mempersulit Anda. Jika tidak, tidak hanya kalian semua yang akan mati, tetapi hutan kehidupan juga akan dihancurkan, dan setelah kalian semua mati, kami akan membantai setiap anggota terakhir keluargamu. Bisakah kamu tetap bersikap begitu tangguh sekarang? Saguang Yan memelototi Longchen, tidak mau repot-repot menyembunyikan niat membunuhnya. Omong kosong, apakah kamu berani menyentuh sehelai rambut keluarga kita? Guoran mengamuk. Orang ini terlalu sombong. Dia tidak hanya mengatakan dia akan membunuh mereka semua, tetapi dia bahkan mengatakan dia akan membunuh keluarga mereka. Itu keterlaluan. Hahaha, apa menurutmu aku hanya mencoba menakutimu? Anda salah. Begitu kami meninggalkan dunia jiwa, kami dapat memusnahkan semua keluarga Anda, dan bahkan benua surga bela diri tidak akan berani mengatakan apapun, kata Saguang Yan sambil tertawa. Melihat amukan mereka, dia melanjutkan, apakah kamu masih belum tahu? Hutan kehidupan dunia roh dipandang sebagai musuh dari benua surga bela diri. Saat itu, mereka mengkhianati umat manusia. Ketika era kegelapan turun dan benua surga bela diri dalam bahaya dihancurkan, mereka memilih untuk berdiri di samping dan hanya menonton, menyebabkan benua surga bela diri turun ke era gelap yang berlangsung puluhan ribu tahun. Ahli manusia yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan bahkan penguasa era itu mati karena mereka. Mereka adalah musuh kita, dan dengan berdiri bersama mereka, Anda menjadi musuh bagi seluruh benua surga bela diri. Karena kamu adalah musuh, siapa yang berani mengatakan sesuatu tentang membunuh keluargamu? Petik 2. Sungguh fitnah. Itu adalah ras manusia yang mengkhianati hutan kehidupan. Kau, mengamuk seorang prajurit Dragonblood. Idiot, apa kamu belum membuka buku sejarah? Banyak catatan sejarah dengan jelas menyatakan bahwa Forest of Life adalah sekelompok pengkhianat yang berbohong dan menusuk dari belakang. Mereka menyebabkan benua surga bela diri jatuh ke dalam era kegelapan yang bertahan lama dan menyebabkan hampir semua kehidupan di benua itu mati. Itu semua karena mereka, dengus saguang yan. Para prajurit Dragonblood marah dan hampir meledak dalam kutukan ketika Longchen melambaikan tangannya. Dia dengan acu-ta'acu berkata, sejarah ditulis oleh para pemenang, atau dapat diubah sesuai dengan persyaratan yang kuat. Sejarah yang sebenarnya telah lama hilang di sungai waktu. Berdebat tentang itu tidak ada artinya. Saya katakan kepada Anda semua bahwa dunia saat ini adalah salah satu kekacauan dan kekacauan. Ketika tidak ada cara untuk berbicara secara masuk akal tentang berbagai hal, ketika keyakinan Anda berbenturan, satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah membunuh. Saguang yan, aku tidak akan membuang waktu berdebat denganmu. Jika Anda ingin bermain perang mental, saya menyarankan Anda untuk tidak mempermalukan diri sendiri dengan kecerdasan kecil Anda. Saya berhutang pada hutan kehidupan saya, dan selama saya hidup, Anda tidak akan bisa melangkah setengah kaki ke dalam hutan kehidupan. Selain itu, ada satu hal yang harus saya katakan. Saya memiliki prinsip tertentu. Mereka yang melangkah ke medan perang dan mengangkat pedang ke arahku dipandang sebagai musuhku, dan orang-orang yang saya kenal sebagai musuh semuanya mati. Karena kita berasal dari ras yang sama, saya akan mengatakan beberapa kata yang canggung, terutama kepada orang-orang aliansi keluarga kuno. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk mundur dari medan perang ini, dan kemudian Anda masih memiliki kesempatan untuk tetap hidup. Tapi jika kamu memilih untuk bertarung, jangan salahkan aku saat aku memenggal kepalamu. Petik 2 Hahaha, arogan sekali. Apa menurutmu kita ini anak-anak? Kaulah yang akan mati, namun kamu masih berani mengatakan kata-kata yang begitu besar. Betapa kekanak-kanakan, ejek seseorang dari aliansi keluarga kuno. Namun, orang-orang Dragonblood Legion memandang mereka dengan ekspresi menyedihkan. Kalimat yang satu ini telah menentukan nasib mereka. Ledakan. Kehampaan tiba-tiba meledak, dan gambar ilusi besar menutupi langit. Bab 1442, Tanah Hitam Membasmi Iblis Pohon. Itu adalah gambar pohon besar yang cabangnya seperti naga menyebar tinggi ke langit. Ketika para ahli di sekitarnya mendongak, bintang-bintang tampak menggantung di antara cabang-cabangnya. Itu adalah buahnya. Pohon besar ini benar-benar hitam, dan sisik-sisik kecil menutupi tubuhnya. Daunnya berbentuk bilah tajam, ki hitam memancar darinya. Ketika pertama kali muncul, para prajurit Dragonblood hampir mengira itu adalah pohon dewa kehidupan. Pohon dewa kehidupan adalah satu-satunya pohon lain yang pernah mereka lihat adalah pohon raksasa ini. Cabang besarnya benar-benar menutupi langit, dan energi mengamuk membuat hati mereka bergetar. Fluktuasi yang datang dari pohon raksasa ini sangat mengerikan. Itu seperti bisa memusnahkan semua orang di medan perang ini hanya dengan pikiran. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa pohon raksasa ini tidak lebih dari sebuah proyeksi. Itu bukanlah tubuh aslinya, namun masih memiliki tekanan seperti itu. Life Master, aku akan memberimu kesempatan. Selama Anda memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pertempuran umat manusia ini, hutan kegelapan saya tidak akan menyerang hutan kehidupan. Sosok hitam terkondensasi di depan pohon. Sosok itu sepertinya terbuat dari kabut dan tidak mungkin untuk melihat wajahnya. Tapi suara itu berasal darinya. Langit sekali lagi berguncang, dan cahaya surgawi mulai memaksa kembali pohon hitam itu. Pohon raksasa lain muncul di langit, menghalau kegelapan. Energi kehidupan mulai mengalir di udara. Tekanan pada para prajurit Dragon Blood lenyap. Pohon dewa kehidupan. Para prajurit Dragon Blood sangat senang. Selama pohon dewa kehidupan bisa memblokir tekanan pohon itu, mereka masih bisa bertarung dengan kemampuan penuh mereka. Meski itu juga hanya proyeksi, kekuatan mereka sepertinya setara. Itu memberi kepercayaan pada para prajurit Dragon Blood. Kamu, kamu sembuh. Mustahil. Suara proyeksi hitam itu penuh dengan keterkejutan. Sosok juga perlahan terkondensasi di depan pohon dewa kehidupan. Itu adalah Kaisar Roh. Anda tidak perlu mencoba membahas kondisi apapun. Hutan kehidupan akan bertarung sampai mati bersama Longchen. Petik 2. Huff. Jadi energi hidupmu pulih. Tetapi jika Anda pikir Anda dapat memblokir pasukan saya, Anda terlalu sombong. Karena itu masalahnya, hari ini kami akan memusnahkan hutan kehidupan Anda. Mulai hari ini, hutan gelap sendiri yang akan mengatur dunia roh. Petik 2. Proyeksi hitam itu mendengus. Pohon raksasa itu meledak, dan hujan hitam turun di antara lautan pohon iblis. Setan pohon mulai tumbuh dengan gila-gilaan. Semua aura mereka tumbuh dan menjadi lebih mengamuk. Membunuh. Setan pohon yang tak terhitung jumlahnya mulai menyerang di Dragon Blood Legion. Tubuh mereka sangat besar sehingga manusia tampak seperti semut di depan mereka. Ras kuno, jalur rusak, dan ahli aliansi keluarga kuno berdiri di lokasi aslinya. Mereka dengan penuh semangat mengantisipasi penderitaan Long Chen dan yang lainnya yang akan datang. Bos, sekarang bagaimana? Kami bukan penebang kayu, teriak Guoran. Dia tidak pernah mengalami pertarungan melawan iblis pohon, jadi dia tidak tahu bagaimana melawan mereka. Setan pohon ini bukan apa-apa bagiku. Lihat aku membasmi mereka dengan lambayan tanganku. Long Chen tertawa dan mulai naik ke udara. Ketika Long Chen merentangkan tangannya, tanah tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Idiot, kamu ingin menggunakan energi bumi untuk menangani iblis pohon. Apakah ada orang yang lebih bodoh dari Anda? Ejek Peng Wansheng. Sagu Wang Yan juga terkejut bahwa Long Chen akan memanggil bumi untuk menangani iblis pohon. Bukankah sudah jelas bahwa kayu melahirkan bumi? Sepertinya dia mencoba menenggelamkan ikan dengan air. Gelombang angin tak berujung. Tang Wan Er, yang sudah lama bersiap, langsung memanggil sembilan manifestasi bunganya. Badai dipanggil, dan gelombang angin datang darinya, menyebarkan tanah hitam Long Chen ke arah pasukan iblis pohon. Apa? Tanah ini beracun. Tubuhku, layu. Langit penuh tanah hitam melonjak ke depan. Para ahli manusia tidak merasakan apa-apa darinya, tetapi iblis pohon mengeluarkan teriakan ngeri. Ketika satu titik tanah hitam menyentuh tubuh mereka, energi kehidupan mereka akan dengan cepat menghilang, dan tubuh mereka akan layu. Setan pohon pertama layu dalam sekejap, jatuh ke tanah. Kemudian tubuhnya yang layu hancur hingga menjadi hanya setitik debu. Mundur. Setan pohon berteriak dengan panik dan lari menyelamatkan diri. Tapi sudah terlambat. Di bawah angin kencang Tang Wan Er, tanah hitam menutupi langit. Iblis pohon hutan gelap dengan mudah ditangkap. Ini adalah tanah hitam dari ruang kekacauan utama Long Chen yang melahap semua kehidupan. Itu beracun bagi tumbuh-tumbuhan. Tidak peduli seberapa kuat iblis pohon itu, mereka akan benar-benar layu hanya dalam waktu beberapa saat. Setan pohon jatuh satu per satu, berubah menjadi bintik-bintik debu. Adegan ini mengejutkan semua orang. Iblis pohon ini sebanding dengan ahli bintang kehidupan. Tapi mereka langsung terbunuh. Life Master, hentikan. Kita masih bisa mendiskusikan masalah ini. Ahli hutan gelap tiba-tiba meraung. Maaf, hutan kehidupanku sedang mendengarkan perintah Long Chen. Tidak ada gunanya bertanya padaku, kata Kaisar Roh. Kaisar Roh juga terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang tanah kematian yang begitu kuat di dunia ini. Itu menyebabkan dia juga merasa takut. Tidak heran Long Chen begitu percaya diri sebelum pertempuran ini. Tanah hitam ini benar-benar mengerikan. Bagi makhluk hutan kehidupan, tanah ini bahkan lebih mematikan. Untungnya, itu terbang menuju hutan gelap. Jika dia terbang mundur, hutan kehidupan akan hancur. Sekarang dia juga tahu mengapa Long Chen tidak membiarkan mereka mendekati medan perang dan diberitahu untuk menahan posisi mereka. Sial, untuk apa kau masih berdiri? Bunuh itu, raung ahli hutan gelap. Raungan terdengar dan tanah bergetar saat Magical Beast yang tak terhitung jumlahnya menyerang Long Chen. Magical Beast ini semuanya besar dan kuat, dan mayoritas dari mereka adalah Magical Beast peringkat ke-11. Masa binatang ajaib ini juga menakutkan. Long Chen melambaikan tangannya, dan gunung tanah hitam muncul. Long Chen tidak punya waktu untuk melepaskannya sedikit demi sedikit untuk Tang Wan Er, jadi dia hanya menjatuhkan gunung itu untuk disebarkan oleh Tang Wan Er. Mereka harus memusnahkan iblis pohon sebanyak yang mereka bisa sekarang untuk menakut-nakuti mereka agar tidak kembali lagi. Tang Wan Er memanggil bola besar bila angin. Itu menabrak gunung hitam, dan tanah hitam terlempar keluar. Karena ada begitu banyak iblis pohon, dan mereka menutupi area yang sangat luas, mustahil bagi mereka untuk mundur sepenuhnya tepat waktu. Tubuh raksasa mereka adalah sasaran empuk. Bahkan saat mereka melarikan diri, Tang Wan Er mengirimkan bila anginnya ke arah mereka, menggunakan tanah hitam untuk menyentuh tubuh mereka. Sedikit saja mewakili kematian bagi mereka. Magical Beast of the Dark Forest, cepat dan datang. Penemuan terbaru ayahmu Guoran sudah lama haus darah. Petik 2. Guoran sudah terbang ke udara. Meriam besar di bahunya menunjuk ke arah pasukan Magical Beast. Ledakan. Sebuah peluru Meriam besar ditembakkan. Panjangnya hanya satu kaki ketika keluar, tapi tumbuh dengan cepat. Ketika mendarat di antara Magical Beast, itu sudah tumbuh hingga 300 meter. Itu adalah bom raksasa. Guoran telah menempatkan rune spasial di atasnya untuk mengecilkan peluru Meriam. Dengan begitu, dia tidak membutuhkan meriam raksasa. Ledakan, itu seperti kembang api yang indah telah meledak di pasukan Magical Beast. Bilah merah menyala terbang ke segala arah. Pisau itu bertuliskan rune emas, dan dengan kekuatan ledakan di belakangnya, bahkan Magical Beast peringkat ke-11 tidak dapat memblokirnya. Bahkan dengan kulit keras mereka, pedang terbang itu memotong daging mereka. Jika mereka tidak menyerang tulang, mereka akan terus berlanjut ke seluruh tubuh mereka. Ada terlalu banyak bilah, dan targetnya terlalu terkonsentrasi. Banyak Magical Beast yang kepalanya ditindik dan inti kristal mereka hancur. Mereka dibunuh begitu saja. Datang-datang, ayahmu Guoran masih lapar. Serangan hebat Guoran mengguncang semua orang. Bahkan Longchen merasakan kekuatan penemuan terbaru Guoran untuk pertama kalinya. Tampaknya orang ini akhirnya belajar tentang bagaimana menjadi orang yang rendah hati, setidaknya untuk pamer dengan efek yang lebih besar. Serangan yang satu ini benar-benar menakjubkan. Setidaknya, bahkan Longchen terpana olehnya. Yang paling mengejutkan dari semuanya, Guoran menembakkan total enam bola meriam, mengarahkan mereka ke lokasi paling terkonsentrasi dari Magical Beast. Mereka dibunuh dalam jumlah besar. Bos Guoran sangat perkasa. Para prajurit Dragon Blood bersorak. Pembukaan dari Guoran ini sangat indah. Seseorang, bunuh dia, perintah Saguang Yan dengan ekspresi gelap. Dia beralih ke peringkat sembilan celestial di sampingnya. Peringkat sembilan celestial menganggup dan menghilang. Pada saat ini, Guoran dengan bebas menembakkan lebih banyak bom, menikmati perasaan memiliki semua perhatian padanya. Mulut Longchen tersenyum saat melihat Guoran pamer. Tujuan terbesar Guoran dalam hidup adalah untuk pamer di depan orang lain. Dia berjalan semakin jauh di sepanjang jalan yang tak berujung ini. Ketika peringkat sembilan celestial lenyap, Longchen mengerutkan kening dan perlahan mengangkat satu jari. Tapi setelah beberapa saat ragu, dia menurunkan tangannya lagi. Sesosok muncul di belakang Guoran seperti hantu, menebas leher Guoran. Bab 1443, Bunga Ketajaman. Sosok itu muncul begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Pedangnya sudah menebas leher Guoran. Itu datang dari sudut mati, dan bahkan jika Guoran tidak sibuk menembakkan bola meriam dengan kanonnya yang besar dan kikuk, dia tidak akan bisa mengelak. Para prajurit Dragonblood mengeluarkan teriakan kaget, tapi orang itu begitu cepat, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pedang itu mendarat tepat di leher Guoran, tapi pemandangan menghancurkan dari kepalanya yang melayang tidak muncul. Sebaliknya, percikan terbang, dan orang-orang menyadari bahwa leher Guoran tiba-tiba tertutup baju besi emas. Leher Guoran baik-baik saja, sementara pedang orang itu terpental. Idiot, apa kamu pikir kamu bisa diam-diam menyerang ayahmu? Sepertinya kamu belum pernah mati sebelumnya. Guoran tertawa. Bahkan tanpa berbalik, kanon di bahunya tiba-tiba terbuka di sisi lain, dan sekuntum bunga emas mekar. Sebuah cahaya merah ditembakkan dari tengah bunga ke penyerang yang menyelinap. Penyerang diam-diam tidak memanggil perwujudannya untuk menyelinap ke Guoran. Agar adil, tidak ada yang mengira kanon Guoran akan bisa menembak mundur juga. Desain yang tidak tahu malu seperti ini mungkin adalah sesuatu yang hanya bisa dipikirkan oleh Guoran. Kekuatan kanon sangat besar, tetapi jika serangan mendadak diluncurkan dari belakangnya, akan sulit bagi Guoran untuk menghadapi penyerangnya. Jadi dia menemukan trik jahat ini. Rambut penyerang diam-diam itu berdiri tegak ketika cahaya merah itu muncul. Dia buru-buru mengacungkan pedangnya, akan memanggil manifestasinya. Namun, tepat saat dia akan memanggil perwujudannya, seluruh tubuhnya bergetar, dan ekspresi teror absolut muncul di wajahnya. Dia menegang. Ledakan. Cahaya merah menembus tubuhnya, dan dia meledak seperti semangka, memenuhi udara dengan darahnya. Dia membunuh Celestial peringkat 9 dalam satu pukulan. Mustahil. Ras kuno, jalur rusak, dan ahli aliansi keluarga kuno semuanya tercengang. Itu adalah peringkat 9 Celestial. Dia terbunuh dalam satu pukulan. Melihat Guoran benar-benar membunuh Celestial peringkat 9 dalam satu pukulan, Longchen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit marah di dalam. Kekuatannya cukup jelas untuk menekan peringkat 9 Celestial, tetapi membunuh mereka selalu sangat sulit. Sedikit kecerobohan dan mereka akan lolos. Adapun trik kecil Guoran, dia diam-diam telah dibantu oleh Mengki. Celestial peringkat 9 itu telah terbunuh sebelum memahami apa yang sedang terjadi. Itu terlalu sederhana. Hahaha, Celestial peringkat 9 yang menyedihkan berani mempermalukan dirinya sendiri di depanku. Ayahmu Guoran menyapu dunia ini, memandang ke langit dan bumi. Kau omong kosong kecil hanya bisa merangkak di hadapanku. Guoran tertawa gembira, merasa sangat puas. Longchen melirik Mengki dan melihatnya tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan tidak ada orang lain yang bisa merasakan apa yang telah dia lakukan. Dia tahu bahwa Mengki adalah eksistensi yang sangat kuat sekarang. Setelah dia memberikan kerangkat Rehat 9i Illusion Spirit Beast padanya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan memberinya kejutan yang menyenangkan. Sekarang dia melihat Mengki diam-diam membantu Guoran, tanpa membentuk segel tangan atau bahkan bergerak, untuk membunuh peringkat 9 Celestial. Bisa dilihat betapa menakutkannya Mengki sekarang. Kerangkat Rehat 9i Illusion Spirit Beast jelas sangat bermanfaat baginya. Namun, kesombongan Guoran agak memalukan. Kulitnya terlalu tebal. Meskipun benar bahwa dia telah membunuh peringkat 9 Celestial dalam satu pukulan, jika bukan karena bantuan rahasia Mengki, tidak diketahui apakah dia bahkan bisa melukai Celestial yang mati itu. Hanya Guoran, Mengki, dan Longchen yang tahu tentang itu. Yang lain tidak tahu, dan mereka semua menatap Guoran dengan kaget. Menggunakan kanonku untuk membunuhmu yang lemah akan menjadi penindasan. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat apa pahlawan sejati yang tak tertandingi. Aku bahkan tidak akan menggunakan kanonku, dan aku masih akan membunuhmu seperti menyembeli ayam. Guoran terkekeh sambil menyingkirkan kanonnya. Longchen secara alami tahu bahwa ini adalah akting. Setelah menggunakan bola meriamnya, Guoran masih tidak lupa untuk menyombongkan diri. Tetapi pihak oposisi masih terpana olehnya dan tidak dapat menentukan apakah kata-katanya benar atau tidak. Bintik hitam tanah menutupi dunia ini. Di bawah upaya Tang Wan R, tidak diketahui berapa banyak iblis pohon yang telah dibunuh, berubah menjadi bintik debu. Itu bahkan lebih efektif dari yang saya harapkan. Longchen sangat senang di dalam. Tanah hitam ruang primal chaos terlalu misterius. Ini bisa dihitung sebagai kekuatan surgawi. Tidak mungkin menghitung berapa banyak iblis pohon yang jatuh ke tanah hitam barusan. Tapi dia menebak bahwa setidaknya setengah dari pohon iblis sekarang menjadi bintik debu di medan perang. Kaisar Roh, mintalah orang-orangmu mundur lebih jauh agar mereka tidak menyentuh tanah hitam. Hal itu tidak membedakan antara teman atau musuh. Longchen mengirimkan perintahnya kepada Kaisar Roh. Dia tidak perlu benar-benar berbicara dengan Kaisar Roh. Dia hanya bisa menggunakan gambar daun hijau di tangannya untuk mengirimkan pikirannya ke seluruh hutan kehidupan. Sejak awal, dia telah memilih tempat yang sangat jauh dari hutan kehidupan untuk bertarung. Tapi tanah hitam itu bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan, jadi untuk amannya, dia menyuruh mereka mundur lebih jauh. Pada saat ini, lautan binatang menghantam mereka. Guoran telah membunuh banyak dari mereka, tapi terlalu banyak binatang buas. Jumlah yang Guoran bunuh tidak seberapa dibandingkan dengan pasukan Magical Beast ini. Saudaraku, angkat senjata amu, bunuh semua ancaman di depan Anda. Jangan biarkan mereka menyentuh hutan kehidupan. Ini adalah pertempuran untuk melindungi, dan bahkan jika kita harus mati, kita tidak akan mundur setengah langkah. Membunuh, teriak Longchen, melayang di atas medan perang. Membunuh. 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 Para prajurit Dragon Blood meraung, suara mereka semakin keras gelombang demi gelombang sampai mereka menenggelamkan Magical Beast. Lebih dari 13 ribu prajurit mengeluarkan senjata mereka dan memanggil manifestasi Dao Surgawi mereka. Mereka menyerang pasukan Magical Beast. Ledakan. Guoran adalah orang pertama yang terbang ke arah mereka. Dia menyerang banteng emas sebesar gunung dan bersisik. Itu sangat ganas, tetapi Guoran hanya menunjukkan satu jari, dan cahaya kemasan terbang keluar. Sebuah lubang muncul di kepala banteng emas itu, dan itu jatuh kembali ke kejauhan sebelum tergeletak tak bergerak, mati. Saudaraku, bunuh denganku, Dragon Blood Legion, gunakan darah orang-orang kejam ini untuk bersaksi atas sumpah kami yang tak terkalahkan. Berdiri di atas mayat banteng emas, Guoran mengangkat tangannya dan meraung. Sejujurnya, dia benar-benar memiliki aura pemimpin yang tak terkalahkan saat ini. Membunuh. Prajurit Dragon Blood menyerang, mengisi udara dengan darah Magical Beast. Aroma darah sangat bau, tapi itu menstimulasi niat membunuh para prajurit Dragon Blood. Sinar cahaya menyala. Prajurit Dragon Blood memancarkan sinar dingin dari pedang ki yang memotong kulit keras dari Magical Beast. Bahkan Magical Beast peringkat ke-11 tidak terkecuali. Krune mengalir di sekitar pedang para prajurit Dragon Blood. Pedang ki mereka tipis dan panjang, memotong tubuh binatang ajaib seperti memotong tahu. Tubuh mereka dengan mudah dipotong-potong. Bagaimana mereka bisa memiliki senjata yang begitu menakutkan? Melihat ini, ras kuno, jalur rusak, dan ahli aliansi keluarga kuno tercengang. Kekuatan itu telah melampaui batas item raja. Meskipun aura mereka tidak setingkat dengan item ancestral, kekuatan membunuh mereka hampir mencapai level itu. Petik 2 Yang terpenting, pedang mereka praktis identik. Mungkinkah mereka membuatnya sendiri? Petik 2 Teriakan kaget terdengar saat mereka menyaksikan prajurit Dragon Blood menyerang melalui lautan Magical Beast. Para ahli dengan pengalaman paling banyak dapat dengan mudah melihat detail senjata prajurit Dragon Blood. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan item leluhur, material mereka pasti berada pada level itu. Krune yang diukir di dalamnya sangat dalam dan memungkinkan mereka untuk melepaskan pedang ki dengan sifat yang sangat tajam. Bahkan Magical Beast peringkat ke-11 menemukan pertahanan mereka berubah menjadi lumpur di depan serangan mereka. Haruskah kita menyerang? Kita bisa membunuh mereka dan mengambil senjata mereka, usul seseorang dengan rakus. Lebih dari 13 ribu prajurit dengan senjata surgawi seperti itu. Itu secara alami memikat. Semua senjata itu dipalsukan oleh Guoran. Itu adalah darah, keringat, dan air matanya. Krune yang diukir pada mereka berasal dari catatan rahasia kerajinan etiril. Dia telah menambahkan Krune yang dia pahami baru-baru ini yang memberi mereka sifat yang tajam. Bahannya adalah item level ancestral, sementara Krune juga luar biasa. Satu-satunya alasan mereka tidak memiliki kekuatan item leluhur adalah karena mereka tidak memiliki item spirit. Jadi, meskipun mereka tidak bisa dihitung sebagai item leluhur, mereka membuat orang-orang ini serakah. Tidak perlu. Setan pohon dibatasi oleh tanah asing itu dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Tapi jangan meremehkan hutan gelap. The Magical Beast saja sudah cukup untuk memusnahkan mereka. Magical Beast yang kita lihat di sini tidak lebih dari sebagian kecil dari semua Magical Beast di hutan gelap. Hanya saja hutan gelap tidak menyangka akan bertemu dengan tanah hitam. Sekarang setelah iblis pohon mundur, mereka akan mengirimkan lebih banyak Magical Beast. Itu cukup untuk menghancurkan mereka. Kami tidak perlu berpartisipasi. Saat mereka kelelahan, kami akan memberi mereka pukulan fatal. Saguangyan tersenyum dingin saat dia melihat para prajurit Dragon Blood bertarung. Ketika mereka melihat Longchen yang melayang di udara, Saguangyan dan Peng Wansheng sama-sama memiliki senyum sinis di wajah mereka. Bab 1444, mempercepat pertumbuhan pohon dunia. Pedang para prajurit Dragon Blood menari. Lebih dari 13.000 dari mereka telah membentuk dinding manusia raksasa yang memblokir serangan Magical Beast. Guoran berada di paling depan, Mengenakan baju besi emasnya yang bersinar terang dan menarik perhatian semua orang. Dia adalah mesin logam, Memegang pedang khusus di tangannya yang membunuh Magical Beast dengan setiap serangan. Bahkan Magical Beast peringkat ke-11 tidak mampu menahan kekuatannya. Guoran sendiri tidak kuat, Tetapi melalui baju besinya, kekuatannya berlipat ganda ratusan kali. Bahkan Longchen menjadi iriakan hal itu. Dia telah bertanya tentang membuat baju besi seperti itu untuk dirinya sendiri. Tetapi mekanisme kontrol untuk baju besi Guoran terlalu rumit. Begitu dia melihat prinsip-prinsip yang terlibat, Dia menyerah pada gagasan itu. Itu bukan hanya Longchen. Di Dragon Blood Legion, Ada beberapa orang yang meminta beberapa mekanisme sederhana dari Guoran, Tetapi mereka semua pada akhirnya mengabaikan ide itu. Bahkan mekanisme untuk meningkatkan kekuatan lengan mereka pun sulit dikendalikan. Di medan perang, Tidak ada cara bagi mereka untuk bertarung secara bebas dengan benda seperti itu. Jika satu lengan terlalu sulit untuk dikendalikan, Maka tidak banyak yang bisa dikatakan tentang satu set lengkap baju besi. Itu akan lebih sulit daripada naik ke surga. Guoran tidak ingin menyimpan baju besinya untuk dirinya sendiri. Faktanya, Dia berharap untuk membuat baju besi serupa untuk seluruh legion Dragon Blood. Kemudian mereka bisa mendominasi negeri ini. Sayangnya, Tidak semua orang memiliki bakat uniknya masing-masing. Mereka tidak dapat memanipulasi mekanisme halus dengan mudah seperti dia. Mimpi ini hancur. Dengan tebasan pedang Guoran, Seekor harimau belang hitam dibelah menjadi dua, Dan bekas luka panjang terpotong di tanah. Guoran mengangkat kepalanya dan meraung, Kecuali itu terdengar lebih seperti lolongan serigala. Ayo, Pedang Guoran ayahmu masih haus. Suaranya diperkuat oleh armornya dan berisi dering metalik padanya. Itu sangat berani, Dan menambahkan kekuatan tempurnya yang menakutkan, Itu menyebabkan hati musuh-musuhnya bergetar. Guoran saat ini tampak seperti mesin pembantai tanpa ampun. Dia terus-menerus menuai nyawa Magical Beast ini. Seekor ular raksasa membuka mulutnya, Dan menembakkan sinar ungu ke arah Guoran. Sebuah ledakan besar mengguncang dunia saat menghantam Guoran, Tapi saat debunya mengendap, Guoran baik-baik saja. Dia hanya menebas pedangnya sekali lagi, Membunuh Magical Beast peringkat ke sebelas lainnya. Siapa itu? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Teriak seseorang dari ras kuno. Mereka sadar bahwa kekuatan tempur Longchen sangat menakutkan, Tetapi mereka belum pernah mendengar tokoh lain di level ini juga. Di depan Guoran, Magical Beast yang kuat itu semuanya ditebas, Darah mereka mewarnai tanah merah. Huff, Dia hanya mengandalkan baju besinya. Tanpa baju besinya, Dia akan menjadi siput tanpa cangkang, Dan siapapun bisa dengan mudah menghancurkannya, Kata seseorang kesal. Setiap kali Guoran menyerang, Tanda di baju besinya akan menyala. Berdasarkan itu, Tidak sulit untuk menentukan bahwa kekuatan Guoran bergantung pada baju besinya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah bukan hanya Guoran. Gu Yang, Liki, Dan Song Mingyuan juga sangat kuat. The Magical Beast juga terbunuh dalam satu pukulan oleh mereka. Mereka hanya mengandalkan ketajaman senjata mereka. Mereka tidak bisa bertahan lama seperti ini. Mereka pasti akan tetap mati, Ejek seseorang. Mereka berdiri di langit yang jauh dan bisa melihat seluruh medan perang dengan jelas. Sebenarnya, Hutan gelap hanya mengeluarkan setengah dari iblis pohon mereka Dan kurang dari sepersepuluh dari binatang ajaib mereka. Hutan gelap bahkan tidak memandang hutan kehidupan sebagai lawan. Mereka hanya mangsa dan ciptawar menawar untuk kerja sama mereka dengan benua surga bela diri. Satu-satunya tujuan mereka adalah memaksa hutan kehidupan untuk menyerahkan Longchen. Mereka tidak ingin menghancurkan hutan kehidupan. Jika itu terjadi, Ciptawar menawar mereka akan lenyap. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang sebodoh itu untuk membunuh angsa yang bertelur emas. Jadi tujuan utama mereka kali ini hanyalah intimidasi. Dan untuk mengintimidasi mereka, Mereka bahkan tidak perlu mengeluarkan semua pasukan mereka. Namun, Mereka tidak menyangka iblis pohon mereka yang kuat akan mengalami kutukan. Lebih dari separuh tentara yang mereka bawa tewas. Mereka hanya bisa mengirimkan pasukan Magical Beast mereka. Untuk membuktikan nilai mereka pada kekuatan benua surga bela diri yang mereka coba kerjakan, hutan gelap pasti akan mengirim binatang ajaib mereka yang lain. Itu karena Saguang Yan dan Peng Wansheng sudah lama melihat sehingga mereka hanya menonton untuk saat ini. Longchen, ini tidak memuntungkan bagi kami. Peng Wansheng dan Saguang Yan adalah ancaman terbesar kami, kata Chuyao yang berdiri di samping Longchen. Jelas, Peng Wansheng dan Saguang Yan memerintahkan pihak mereka untuk hanya menonton dan menunggu ketika Dragon Blood Legion kelelahan untuk melancarkan serangan fatal. Memiliki ancaman seperti itu hanya berdiri saja sudah mengkhawatirkan. Aku tahu, tapi tidak apa-apa. Semua skema tidak berguna di depan kekuatan absolut. Longchen tersenyum dengan tenang dan perlahan mengangkat tangannya. Krune mulai jatuh dari tangannya, berubah menjadi rantai rahasia yang jatuh ke medan perang. Semua ahli yang menonton membuat hati mereka bergetar ketika mereka melihat Longchen bergerak. Mereka semua memandang ke arahnya. Mereka sudah selesai, membosankan, ejek Peng Wansheng. Bagi Longchen untuk bergerak berarti Dragon Blood Legion sudah mengalami masalah. Tapi saat ini, itu baru permulaan. Sebagai pemimpin dari Dragon Blood Legion, dia seharusnya memimpin pasukannya. Harus bergabung dalam pertarungan begitu awal, itu hanya membuktikan kekalahan mereka sudah di atas batu. Awalnya, Peng Wansheng dan Saguang Yan mengharapkan Longchen hanya mengambil tindakan ketika Legion Dragon Blood mulai lelah. Itu juga akan menjadi waktu terbaik mereka untuk menyerang. Mereka kemudian akan mengajarinya apa itu keputus asaan. Apa yang dia lakukan? Tiba-tiba, orang-orang menyadari bahwa Longchen tidak mengambil tindakan terhadap Magical Beast. Sebagai gantinya, rantainya jatuh ke arah Magical Beast di tanah. Kemanapun rantai rahasia itu pergi, mayat-mayat besar itu lenyap. Jelas, mereka dibawa pergi oleh Longchen. Betapa bodohnya, bahkan dengan kematian di tangan, dia rakus untuk inti kristal mereka, ejek Peng Wansheng. Ratusan rantai rahasia terbang dari tubuh Longchen, menyebar dan mengumpulkan mayat di seluruh medan perang. Longchen, kamu, memeriksa Tang Wan R, mengapa dia membersihkan medan perang saat ini? Anda seharusnya tidak menyanyiakan satu biji pun. Sebentar lagi, semuanya akan menjadi terlalu kacau untuk membawanya. Longchen tersenyum dan tidak menjelaskan banyak. Saat ini, dia sangat membutuhkan daging Magical Beast. Jika dia tidak segera mengumpulkan mayat, maka pertempuran akan menyebabkan tubuh mereka meledak dan menjadi lebih sulit untuk dikumpulkan. Jadi ini sebenarnya waktu terbaik. Rantainya seperti tangannya sendiri. Apapun yang disentuhnya bisa ditarik ke dalam ruang kekacauan utama. Mayat-mayat itu semua dilempar ke tanah hitam di ruang kekacauan primal. Ini adalah pertama kalinya sejak maju ke ranah inti giyok untuk habis-habisan menyerap mayat Magical Beast. Tanah hitam itu seperti laut, dan mayat Magical Beast perlahan tenggelam di dalamnya. Energi kehidupan mulai mengisi ruang kekacauan utama. Pohon dunia tumbuh sangat lambat. Bahkan sekarang, mereka hanya setinggi 30 meter. Mereka masih berupa pucuk lunak. Mereka bahkan tidak bisa dihitung sebagai anakan. Namun, saat tumpukan mayat Magical Beast mendarat di tanah hitam, energi kehidupan menyebar ke seluruh ruang kekacauan utama, dan pohon dunia akhirnya mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Mereka dengan cepat mencapai ketinggian 300 meter. Untuk pohon besar yang normal, ini sudah dalam kondisi dewasa. Namun, pohon dunia masih berupa pucuk lunak. Tubuh mereka masih belum sepenuhnya buram. Namun, sekarang daun ketiga akhirnya bertunas. Long Chen tidak bisa menahan keterkejutan. Pohon dunia ini benar-benar mengejutkan. Mereka membutuhkan energi kehidupan yang sangat besar untuk tumbuh. Akhirnya, ketika mereka mencapai ketinggian 1000 meter, cabang-cabang pertama mulai tumbuh, dan berbentuk seperti anakan. Itu membuat Long Chen senang. Dia sedang menunggu saat ini. Dia mulai dengan hati-hati mematahkan cabang-cabang itu dan menanamnya juga. Ruang kekacauan utama tidak mengecewakannya. Cabang-cabang itu juga mulai berakar dan tumbuh seiring energi kehidupan memberi makan mereka. Iya, primal Chaos Bed, kamu benar-benar luar biasa. Petik 2 Long Chen mengumpulkan mayat saat dia menanam lebih banyak cabang. Kali ini, dia pergi bermil-mil di antara setiap pohon dunia. Pada saat pohon dunia tumbuh sepenuhnya, tingginya akan mencapai ratusan mil, dan terlalu terkonsentrasi akan memengaruhi pertumbuhannya. Long Chen sedang bekerja keras. Gelombang pertama pohon dunia sudah berada di ketinggian 1.500 meter, dan semakin banyak cabang tumbuh. Dia dengan gila mencangkoknya. Untungnya, segala sesuatu di ruang kekacauan utama dikendalikan oleh kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritualnya tersebar di mana-mana, dan dia terus-menerus mematahkan cabang untuk menanamnya. Hanya dalam beberapa jam, ruang kekacauan utama dipenuhi dengan pohon dunia. Namun, pohon dunia ini semuanya dalam tahap pertumbuhan yang berbeda. Ada perbedaan yang jelas antara yang pertama dan yang selanjutnya. Selain itu, saat dia menanam lebih banyak, pertumbuhannya juga melambat. Baj pertama pohon dunia yang telah mencapai 18.000 meter tidak lagi tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa kumpulan pohon dunia itu memiliki energi kehidupan sebanyak ribuan pohon cemara besi yang telah matang sepenuhnya. Harus diketahui bahwa pohon dunia ini masih dalam keadaan sangat muda. Mereka hanya anak pohon yang sedikit lebih besar, tetapi mereka memiliki energi kehidupan sebanyak ini. Ini adalah kejutan yang menyenangkan untuk Long Chen. Saat dia menikmati kebahagiaan ini, suara gemuruh terdengar. Sekelompok sosok hitam memenuhi langit di kejauhan. Bab 1445 mencoba memanfaatkan. Langit di kejauhan menjadi hitam saat sosok terbang raksasa mulai bergegas. Itu adalah nyamuk hantu berbintik. Hehehe, sekarang Dragon Blood Legion sudah dikutuk, kata seorang ahli korupsi sambil tertawa. Gelombang hitam di langit adalah kumpulan nyamuk hitam dengan bintik-bintik putih. Tubuh individu mereka memiliki panjang 30 meter. Tidak ada cara untuk memperkirakan jumlah mereka karena mereka memenuhi seluruh langit. Nyamuk hantu berbintik adalah jenis binatang ajaib yang sangat ganas. Mulut mereka sangat tajam dan bisa dengan mudah menembus pertahanan Magical Beast lainnya. Bahkan Magical Beast lapis baja tidak terkecuali. Yang terburuk dari semuanya adalah racun di mulut mereka. Jika dipukul, seseorang akan langsung lumpuh. Kemudian nyamuk hantu berbintik akan menghisap setiap tetes darah mereka. Di hutan gelap, mereka adalah penguasa di wilayah mereka sendiri. Mereka telah berkembang selama bertahun-tahun, dan jumlahnya sangat mengerikan. Binatang ajaib lainnya tidak berani memprovokasi mereka. Sebuah dengungan memenuhi udara saat mereka terbang menuju Dragon Blood Legion. Tapi saat mereka menerkam, panah kayu yang bersinar dengan cahaya zamrut menembus tengah mereka. Prajurit Rasroh akhirnya menyerang. Ini adalah perintah Longchen. Di bawah, para prajurit Dragon Blood sudah kesulitan menghadapi Magical Beast. Bagaimanapun juga, tubuh mereka terlalu besar, dan para prajurit Dragon Blood terpaksa berlari bolak-bali untuk melindungi garis pertahanan mereka. Itulah mengapa mereka membutuhkan prajurit Rasroh untuk melindungi udara di atas mereka. Bagaimanapun, mereka adalah penyerang jarak jauh. Jutaan prajurit Rasroh meluncurkan panah kayu. Hujan panah menyebabkan nyamuk hantu berbintik jatuh dari langit. Meskipun mereka memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan, dan jumlah mereka juga mengerikan, kelemahan fatal mereka adalah kekuatan pertahanan mereka yang rendah. Prajurit Rasroh bisa menjatuhkan selusin dari mereka dengan satu panah. Mereka dengan cepat ditembak jatuh. Meskipun mereka adalah Magical Beast, mereka masih merupakan tipe serangga, dan mereka tidak memiliki inti kristal. Salah satunya jatuh tepat di samping Guoran. Corong panjangnya dengan mudah menembus batu yang keras seperti tahu. Sial, sekuat ini. Guoran mendecahkan bibirnya. Corong mulut mereka bahkan lebih tajam dari rata-rata barang raja. Mengki, Anda harus mengambil bagian mulut dan mencapnya dengan laut spiritual Anda. Ini adalah alat pembunuh yang kuat. Longchen diam-diam ditransmisikan ke Mengki. Mengki mengangguk. Kekuatan spiritualnya menyebar diam-diam ke tanah, dan corong mereka diam-diam dibawa ke ruang spiritualnya. Setiap bagian mulut memiliki panjang beberapa meter, sangat tajam, dan mengandung racun yang kuat. Seperti yang dikatakan Longchen, mereka adalah alat pembunuh yang ampuh. Yang terbaik dari semuanya, medan perang benar-benar kacau. Yang harus dilakukan Mengki adalah diam-diam menyebarkan kekuatan spiritualnya, dan tidak ada yang akan merasakannya. Prajurit Rasroh terus menembak. Gerakan mereka sangat terlatih dan indah, dan mereka bisa menembakkan beberapa anak panah dalam sekejap mata. Setiap kali mereka menembakkan anak panah, tanda kecil akan menyala di dahi mereka. Anak panah kayu mereka dipenuhi dengan energi aneh. Meskipun itu adalah panah kayu, mereka bahkan lebih kuat dari panah baja. Itu seharusnya menjadi semacam energi iman. Mereka memberikan segalanya kepada pohon dewa kehidupan, dan pohon dewa kehidupan memberikan energinya sendiri kepada mereka. Longchen merasa sedikit iri saat dia melihat mereka. Iman yang sehat bisa memberi seseorang kekuatan yang besar. Mereka akan bisa bertarung tanpa rasa takut dan tanpa khawatir tentang setan hati. Prajurit Rasroh adalah makhluk hidup yang paling indah. Mereka baik hati, murni, dan halus. Para prajurit Dragon Blood sudah lama tidak bersama mereka, tapi mereka sudah jatuh cinta dengan hutan kehidupan dan semua bentuk kehidupannya. Bahkan tanpa perintah Longchen, mereka akan bersedia melindungi mereka. Bahkan jika mereka harus mengorbankan hidup mereka, mereka tidak akan ragu-ragu. Sebenarnya, makhluk hutan kehidupan juga telah menjadi semacam keyakinan bagi para prajurit Dragon Blood. Melindungi hutan kehidupan melindungi sisi murni dan baik hati mereka. Jika hutan kehidupan benar-benar dimusnahkan di depan mereka, jika para prajurit Rasroh yang cantik dibantai tanpa ampun, mereka akan menjadi gila. Itu adalah sesuatu yang mereka tolak untuk melihat terjadi. Sekarang para prajurit Dragon Blood bekerja sama dengan para pejuang Rasroh. Prajurit Rasroh bertanggung jawab atas udara, sedangkan prajurit darah naga bertanggung jawab atas tanah. Keduanya bertanggung jawab atas wilayah masing-masing, mereka berhasil menahan pasukan hutan gelap dari binatang ajaib. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Mengamuk seorang ahli Ras Kuno. Enam jam telah berlalu, dan para prajurit Dragon Blood tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sebaliknya, aura mereka masih berkobar dengan kekuatan saat mereka bertarung. Medan perangnya masih sama. Gunung mayat yang seharusnya menumpuk telah diambil dengan bersih oleh Long Chen. Satu-satunya perubahan adalah bahwa sekarang tanah dipenuhi sungai darah. Apa yang Long Chen lakukan? Mengapa dia membersihkan medan perang? Tak satupun ahli di sisi lain bisa memahami apa yang dia pikirkan. Long Chen baru saja melayang di tengah medan perang. Dia tidak pergi membunuh Magical Beast, dia juga tidak mengarahkan serangan rakyatnya. Sebagai gantinya, dia hanya diam-diam membersihkan medan perang. Meskipun mayat Magical Beast peringkat ke-11 sangat berharga, terutama inti kristal mereka, siapa yang benar-benar tega mengumpulkan hal-hal itu dengan kematian di tangan. Tidak peduli betapa berharganya sesuatu itu, bukankah dia menganggap hidupnya lebih berharga? Mereka tidak tahu bahwa Long Chen bersuka cita dalam diam. Semakin banyak mayat Magical Beast yang dilemparkan ke tanah hitam ruang kekacauan utama. Tanah hitam itu seperti mulut tanpa dasar, terus-menerus melahap mayat untuk melepaskan energi kehidupan yang tak ada habisnya untuk pohon dunia. Setelah berjam-jam ini, bahkan gelombang terakhir pohon dunia telah mencapai ketinggian 600 meter. Ruang primal chaos yang tandus akhirnya dipenuhi dengan tanaman hijau. Itu berkembang dengan vitalitas. Tetapi saat kecambah tumbuh, pertumbuhannya melambat. Mereka membutuhkan lebih banyak energi kehidupan untuk tumbuh. Sekarang ada ratusan ribu pohon dunia yang menyerap energi pada saat bersamaan. Pertumbuhan mereka terlihat sangat lambat. Namun, semakin lambat mereka tumbuh, semakin bahagia Long Chen. Itu menandakan bahwa energi kehidupan pohon dunia bahkan lebih besar. Begitu mereka semua dewasa, dia akan memiliki tubuh yang tidak pernah mati. Semakin banyak nyamuk hantu berbintik tiba, tetapi para pejuang rasroh masih cukup kuat untuk menangani mereka. Anak panah mereka tidak pernah berhenti. Bahkan setelah sekian lama, tempo mereka tidak turun. Nyamuk hantu berbintik terus-menerus dibunuh, dan Mengki diam-diam mengumpulkan mulut mereka sementara Long Chen mengumpulkan mayat semua binatang ajaib. Berkat mereka berdua, medan perang menjadi sangat jelas. Awas di bawah. Long Chen tiba-tiba berteriak. Tepat setelah dia berteriak, tanah di bawah medan perang meledak, dan mulut besar melahap lebih dari 10 prajurit Dragon Blood. Mulutnya milik kelabang hitam, tubuhnya mengilap, memancarkan kilau metalik. Kepalanya sebesar gunung. Ledakan, kepala kelabang hitam tiba-tiba meledak saat lebih dari 10 sinar pedangki melesat ke udara. Itu dibunuh. Tanah mulai meletus di semakin banyak tempat saat kelabang raksasa melancarkan serangan mendadak. Kali ini, mereka tidak melahap siapapun. Sebaliknya, mereka meludahkan kabut hitam, yang gelap gulita dan menyebar dengan cepat. Kabut itu beracun, teriak para prajurit Dragon Blood. Mereka segera menahan nafas dan mundur. Namun, sebagian kabut hitam masih mencapai mereka. Begitu menyentuh kulit mereka, mereka merasa seperti terkena branding iron. Kulit mereka langsung berkarat. Haha, sekarang Dragon Blood Legion dikutuk. Para ahli yang jauh semua tersenyum senang. Beberapa orang diam-diam mendekati medan perang, siap untuk merebut senjata prajurit Dragon Blood. Orang-orang ini sudah lama menunggu untuk mendapatkan senjata. Lipan besar adalah spesies purba. Mereka disebut Lipan Bawah Tanah Ekor Emas. Meski tubuh mereka besar, mereka memiliki kemampuan aneh yang memungkinkan mereka bergerak di bawah tanah seperti ikan di air. Aura mereka akan disembunyikan agar ideal untuk serangan diam-diam. Lipan bawah tanah Golden Tile ini memiliki sebelas garis di kepala mereka. Itu adalah tanda yang spesifik, dengan setiap garis mewakili suatu pangkat. Dengan kata lain, ini semua adalah Magical Beast peringkat ke-11. Kabut racun mereka bisa membunuh ahli bintang kehidupan. Itulah mengapa para ahli ini segera merasa bahwa Dragon Blood Legion dikutuk, dan inilah saat terbaik untuk memanfaatkan mereka. Semuanya mundur. Long Chen berteriak, meskipun kedatangan Golden Tile Underground centipedes sedikit tiba-tiba, dia tidak panik. Bahkan jika ada racun, itu tidak akan menjadi masalah. Itu karena masing-masing dari mereka mendapat restu dari pohon roh. Begitu racun mencapai mereka, gambar daun hijau akan muncul di dahi mereka. Energi kehidupan akan mengisi mereka, mengeluarkan racun. Meskipun tidak ada bahaya bagi hidup mereka, masih ada jeda waktu antara diracuni dan dikeluarkan. Itu akan sangat mempengaruhi kekuatan tempur mereka. Setelah mengirimkan perintah untuk mundur, Tang Wan Er tidak membutuhkan pengingat dari Long Chen. Dia membentuk segel tangan, memanggil badai liar yang meniup kabut racun ke arah para ahli yang baru saja merayap lebih dekat ke medan perang untuk mengambil keuntungan. Bab 1446, menggunakan tombak penyerang sebagai perisai Anda. Angin liar menyelimuti kabut hitam, mengubahnya menjadi badai kabut hitam yang melesat ke arah para ahli di kejauhan. Ahaha! Angin Tang Wan Er sangat cepat, dan mereka mencapai musuh dalam sekejap, tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Cukup banyak orang yang dilahap oleh kabut hitam. Kabut hitam itu lengket, dan tubuh seseorang akan larut saat bersentuhan. Yang lebih lemah langsung berubah menjadi kerangka putih, sebelum tulang mereka juga menjadi hitam. Hanya dalam waktu nafas, mereka benar-benar larut. Bahkan ahli transformasi jiwa tidak bisa melarikan diri dengan yuan spirit mereka. Hanya peringkat tujuh celestial ke atas yang hampir tidak mampu menahan racun dengan memanggil manifestasi dao surgawi mereka. Tapi mereka masih layu, dan kulit mereka hancur, memperlihatkan daging dan darah mereka. Adapun mereka yang berada di bawah peringkat tujuh celestial, bahkan ahli transformasi jiwa tidak dapat bertahan. Mereka semua terbunuh oleh kabut hitam. Pangkat tujuh celestial ke atas yang berhasil bertahan hidup berkat manifestasi dao surgawi mereka segera melarikan diri untuk hidup mereka. Mereka tidak menyangka Longchen berani menyerang mereka. Puluhan ribu ahli menjadi panik. Mayoritas ahli yang telah merayap maju meninggal dalam kabut. Dari sekte Suantian Dao, tunggu saja. Jika kami tidak membunuh kalian semua hari ini, aku bersumpah aku bukan manusia. Raung seorang ahli keluarga kuno. Wajahnya tidak lagi memiliki sedikitpun kulit di atasnya. Itu adalah kumpulan daging dan darah. Dia adalah celestial peringkat delapan yang kuat, tetapi dia masih berubah menjadi kondisinya saat ini. Energi dao surgawinya berada di tengah-tengah mengusir racun dari tubuhnya. Namun, racunnya sangat sulit diatasi. Rasanya seperti telah berakar di tubuhnya dan mencoba merobeknya inci demi inci. Bahkan jiwanya merasakan sakit yang luar biasa. Ini pasti semacam siksaan. Idiot, jika kamu punya nyali, datang saja. Apakah berteriak di sana ada artinya? Ejek Longchen. Karena mereka berdiri di medan perang, mereka sudah menjadi musuh. Meneriakan kata-kata kotor di sisi lain tidak ada artinya. Angin Tang Wan Er terus bertiup melalui musuh. Mereka harus buru-buru mundur dan lari seperti kelinci. Akhirnya, mereka melangkah terlalu jauh, dan energi anginnya melemah, memungkinkan mereka melarikan diri. Abaikan mereka, kirim kabut untuk menyerang Magical Beast, kata Longchen pada Tang Wan Er. Longchen tersenyum cerah di dalam. Hutan gelap benar-benar memiliki otak kayu. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana merencanakan pertempuran dengan benar atau bagaimana urutan yang tepat. Saat angin Tang Wan Er kembali, kabut hitam mulai bertiup melalui Magical Beast. Magical Beast juga meratap sedih saat asap mulai keluar dari tubuh mereka. Hanya beberapa binatang ajaib lapis baja yang mampu menahan kabut dan terus menyerang legion darah naga. Liki, Song Mingyuan, jebak ke labang. Tapi jangan serang mereka. Prajurit Rasroh, tembak Magical Beast berbulu, teriak Longchen. Berkat kabut racun, nyamuk hantu berbintik jatuh dari langit. Mereka yang pertama mati karena racun. Hutan gelap sangat bodoh. Bukankah mereka hanya membantu Longchen sekarang? Mengutuk Peng Wansheng. Tidak ada jalan lain. Semua idiot itu memiliki otak kayu, dan mereka tidak tahu bagaimana berpikir. Selain itu, mereka sangat keras kepala sehingga mereka tidak mau mendengarkan orang lain. Tidak masalah. Bahkan jika mereka mati, mereka bukanlah benar-benar orang kita, kata Saguang Yan dengan acuh tak acuh. Dia sudah lama mendengar tentang kebodohan hutan gelap. Tapi hari ini, dia mengira dia sedang mengalami puncak kebodohan itu. Pada akhirnya, kabut hitam memusnahkan nyamuk hantu berbintik. Hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar mati bagi para pejuang rasroh. Sisanya semua mati karena racun, karena kabut racun adalah kutukan mereka. Magical Beast yang berbulu juga lemah terhadap kabut. Berkat korosi racun, pertahanan mereka menurun tajam. Untuk pejuang rasroh, menembak melalui kulit keras mereka sangat sulit. Tapi pertahanan tangguh itu telah menjadi lemah seperti kertas sekarang, dan panah mereka menghujani mereka. Anak panah mereka sangat akurat, dan masing-masing mengarah ke tanda vital. The Magical Beast runtuh satu per satu. Adapun ke labang bawah tanah Golden Tile, mereka terus-menerus bermunculan dari tanah, menyerang prajurit Dragonblood. Prajurit Dragonblood mundur berulang kali. Liki dan Song Mingyuan sama-sama memanggil manifestasi daos surgawi mereka, dan sembilan bunga berputar di sekitar mereka masing-masing. Mereka membanting tangan mereka ke tanah. Tembok tanah besar. Sebuah tembok besar mengjulang dari bumi. Tebal dan tingginya bermil-mil, dan menyebar ke seluruh medan perang. Rune yang tak terhitung jumlahnya melayang di dinding. Berkat Rune, dinding tanah benar-benar mengeluarkan kilau logam. Aura berat datang darinya yang membuatnya tampak seperti tembok kota yang tak terkalahkan. Long Chen tersenyum. Setelah menjadi peringkat sembilan celestial, energi bumi Liki dan Song Mingyuan telah tumbuh lebih murni. Kekuatan pertahanan tembok ini sangat mengejutkan. Lipan bawah tanah Golden Tile yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tanah. Tembok ini tidak hanya menyegel langit, tetapi juga menyegel tanah di bawahnya. Mereka tidak bisa lewat. Semakin banyak lipan bermunculan, dengan ganas menyerang dinding. Namun, dinding ini adalah hasil dari Liki dan Song Mingyuan yang menuangkan semua kekuatan mereka. Itu sangat sulit. Tidak peduli bagaimana lipan bawah tanah ekor emas yang tak terhitung jumlahnya menyerang, mereka tidak dapat menerobosnya. Paling banyak, mereka akan menyebabkan beberapa retakan, tetapi itu akan pulih dengan cepat. Mereka mencoba memanjat tembok, tetapi akibatnya, rune tembok mengguncang mereka. Tidak peduli apa yang mereka coba, mereka tidak bisa bertahan. Mereka sangat marah sehingga mereka mulai memuntahkan lebih banyak kabut hitam. Mereka sangat tidak berguna. Hutan gelap dipenuhi dengan para idiot. Mengutuk ahli ras kuno. Tidak dapat melewati tembok tanah, kelabang bawah tanah ekor emas mulai menyemburkan kabut beracun dengan ganas. Tang Wan R mengirim kabut ke Magical Beast yang menyerang. Akibatnya, Magical Beast pertahanan mereka turun tajam dan dengan mudah diambil oleh panah prajurit rasroh. Adapun binatang ajaib lapis baja yang sangat kuat, Guoran akan menargetkan mereka dengan panah raksasa. Meskipun binatang ajaib lapis baja tidak takut dengan racun, panah peledak Guoran jauh lebih menakutkan. Dia membidik titik terlemah mereka, dan begitu panahnya menembus tubuh mereka, mereka akan meledak. Guoran hanya menargetkan binatang ajaib lapis baja. Dia tidak ingin menyianyiakan panahnya yang meledak di Magical Beast lainnya. Dia menyerahkannya kepada para pejuang rasroh. Akibatnya, medan perang menjadi sangat aneh. Para prajurit Dragon Blood sedang berdiri di atas tembok raksasa, memandangi Lipan yang menyerang. Tang Wan R terus-menerus mengirimkan kabut ke labang ke Magical Beast lainnya. Guoran membunuh Magical Beast lapis baja, sementara para pejuang ras spirit membunuh Magical Beast berbulu. Longchen terus mengumpulkan mayat, sementara luka para prajurit Dragon Blood sudah lama menghilang. Para prajurit Dragon Blood tidak pergi membunuh Lipan bawah tanah ekor emas. Kadang-kadang, mereka akan melancarkan serangan untuk sedikit memprovokasi mereka dan membuat mereka mengeluarkan lebih banyak racun. Sial, apakah kamu serius? Saya tidak bisa menonton ini. Ras kuno, jalur rusak, dan ahli keluarga kuno semuanya sangat marah. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan hutan gelap. Apakah mereka mencoba membantu legion darah naga? Hal yang paling sulit untuk ditanggung adalah bahwa meskipun racun jelas berada di depan, semua Magical Beast lainnya terus dengan bodohnya menyerbu langsung ke dalamnya. Itu tidak ada bedanya dengan mengirim diri mereka ke kematian. Apakah Magical Beast ini juga idiot? Apakah kepala mereka juga berubah menjadi kayu? Mengutuk seseorang. Binatang ajaib hutan gelap semuanya dikendalikan oleh hutan gelap. Jiwa mereka sepenuhnya terkontrol, dan mereka pada awalnya bodoh. Sekarang pada dasarnya mereka tidak memiliki kemampuan untuk berpikir sendiri, kata salah satu pakar Lifestar dari jalur rusak. Dia jelas tahu lebih banyak dari yang lain. Tapi kemudian, ini terlalu menyakitkan untuk dilihat, kata ahli lainnya. Bukan seolah-olah taktik Long Chen sangat terampil. Tapi Magical Beast itu masih dengan bodohnya jatuh cinta pada segalanya. Melihat Magical Beast yang kuat dibantai dengan mudah membuat marah para ahli ini. Semua iblis pohon hutan gelap telah mundur, dan tidak ada cara bagi mereka untuk berkomunikasi dengan mereka. Magical Beast ini semua mati sia-sia. Long Chen merasa seperti bunga bermekaran di dalam hatinya. Mayat Magical Beast semuanya dilemparkan ke ruang kekacauan primal, dan energi kehidupan yang tak ada habisnya memberi makan pohon dunianya. Harus diketahui bahwa Magical Beast ini adalah para elit dari hutan gelap. Mereka semua adalah Magical Beast peringkat ke-10 dan ke-11. Mereka memiliki energi kehidupan yang sangat kuat. Sekarang pohon dunia perlahan tumbuh, dan bahkan kumpulan terakhir dari mereka telah mencapai 1.500 meter. Mereka hampir mengejar gelombang pertama. Tampaknya ruang kekacauan utama menyebarkan energi kehidupannya secara merata ke seluruh pohon dunia. Di masa depan, perbedaan di antara mereka akan semakin berkurang. Pada akhirnya, mereka akan mencapai ketinggian yang sama. Kamu ingin lari? Itu tidak baik. Liki, Song Mingyuan, bantai mereka. Long Chen tiba-tiba mendengus. Dia juga melihat fluktuasi kuat yang datang dari kejauhan. Aura yang mengejutkan dengan cepat mendekat. Bab 1447, Hujan Meteor Arden dari Api Lipan bawah tanah ekor emas telah memuntahkan kabut racun sebanyak yang mereka bisa. Sekarang sepertinya mereka telah menerima perintah, dan mereka tiba-tiba menyelam kembali ke tanah untuk melarikan diri. Long Chen secara alami tidak akan membiarkan pembantu luar biasa seperti itu pergi seperti itu. Dia segera memberi perintah pada Liki dan Song Mingyuan. Tangan-tangan besar mulai muncul di tanah, meraih kelabang. Jepit dua jari di kepala kelabang bawah tanah ekor emas dan mereka akan mati. Itu karena disanalah kantung racun mereka berada. Meskipun itu adalah titik lemah mereka yang fatal dan tidak memiliki baju besi untuk menutupinya, musuh tidak berani untuk benar-benar menyerang mereka di sana. Begitu kantung racunnya pecah, racunnya akan langsung meledak dan membunuh penyerangnya juga. Jadi meski ini adalah titik terlemah mereka, itu juga bisa disamakan dengan titik terkuat mereka. Selama kantung racun mereka penuh, bahkan magikel bis peringkat ke-11 akan terbunuh dalam sekejap mengingat kepadatan itu. Jadi hanya musuh yang siap mati bersamanya yang akan menyerang tempat itu. Namun, hari ini berbeda. Mereka telah mengalami kutukan. Longchen menggunakan mereka untuk membunuh magikel bis lainnya. Mereka semua terbunuh. Bagian racun mereka dihilangkan, dan kemudian mayat mereka dilempar ke ruang kekacauan utama sebagai pupuk. Tepat pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari kejauhan, dan lautan sosok raksasa bergegas mendekat. Itu benar-benar lautan binatang. Tapi kali ini, skalanya 10 kali lebih besar daripada awalnya. Dalam gelombang magikel bis ini ada macan tutul terbang, harimau putih, serigala api, dan elang bersisik. Semua jenis magikel bis menyerang. Selanjutnya, magikel bis yang terbang di depan semuanya adalah magikel bis peringkat ke-11 dengan aura yang kuat. He he, hutan gelap akhirnya mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Sekarang dragon blood legion dikutuk, cibir seorang ahli koruksi. Laut binatang buas ini praktis tidak ada habisnya. Memusnahkan legion darah naga itu mudah. Petik 2 Mudah-mudahan, mereka tidak sebodoh itu digunakan oleh Long Chen lagi, kata seseorang dengan cemas. Apa yang terjadi dengan kelabang bawah tanah ekor emas terlalu menjengkelkan? Ekspresi Long Chen juga menjadi serius sekarang karena pertempuran sebenarnya akan segera dimulai. Bahkan para pemimpin hutan gelap yang berotak kayu tidak akan mengirim magikel bis seperti kelabang bawah tanah ekor emas lagi. Mungkin tidak akan ada kesempatan untuk menggunakan taktik apapun, dan mereka hanya bisa bertarung langsung. Kabut perlahan menyebar, medan perang berjalan dengan darah magikel bis. Bahkan ada danau besar darah di tanah. Gelombang pertama magikel bis semuanya telah terbunuh. Sekarang, para prajurit dragon blood berdiri di belakang Long Chen, menatap gelombang magikel bis yang tak berujung. Mereka mengepalkan senjata dengan erat. Di belakang prajurit dragon blood adalah jutaan prajurit ras roh. Ekspresi mereka sekarang sedikit gugup. Pertempuran ini terkait dengan kelangsungan hidup hutan kehidupan. Jika mereka menang, hutan kehidupan akan memiliki ruang bernafas. Jika mereka kalah, dunia roh tidak lagi memiliki hutan kehidupan. Meskipun mereka gugup, mereka tidak takut. Itu karena kaisar roh mereka telah memberitahu mereka bahwa pria yang berdiri di depan adalah penyelamat hutan kehidupan. Ini tidak dikatakan langsung oleh kaisar roh, tetapi oleh pohon dewa kehidupan. Bahkan setelah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, melihat gerombolan magical beast yang tak ada habisnya ini masih membuat jantung Long Chen berdebar kencang. Mengatakan bahwa dia tidak merasa gugup sedikit pun adalah kebohongan. Ini benar-benar pertarungan, bukan game. Kehilangan berarti orang akan mati, dan kematian akan memberi orang yang selamat rasa sakit abadi yang tak tertahankan. Tidak ada yang menginginkan itu. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Dia mengumumkan, Saudaraku, kamu telah bertarung denganku melawan musuh dari semua sisi. Jalan kami dibentuk oleh kerangka musuh kami, dan sungai yang kami lintasi terbentuk dengan darah mereka. Kami mampu mengalahkan musuh yang kuat berkali-kali, tapi itu bukan karena kami begitu kuat, atau karena kami sangat berani. Itu karena kami tahu kami tidak memiliki jalan mundur, itu karena kami tahu kami tidak bisa kalah, itu karena kami tahu menang adalah satu-satunya pilihan kami. Lihatlah di sekitarmu, lihat di belakangmu, mereka adalah apa yang harus Anda lindungi. Inilah keyakinan kami. Untuk melindungi apa yang ingin kita lindungi, kita lebih baik mati daripada membiarkannya jatuh. Tetapi jika kita jatuh, kita akan menyerahkan rasa sakit kita kepada orang lain. Jadi kita tidak bisa dikalahkan, dan kita tidak bisa mati. Saudaraku, angkat senjata-mu. Mari kita bertarung bersama lagi dan menyapu musuh di depan kita. Mari kita gunakan mayat mereka sebagai batu loncatan kita menuju puncak kultifasi. Mari kita gunakan darah mereka untuk melukiskan gambaran hidup kita. Saudaraku, bertarunglah. Menuai hidup mereka untuk melindungi apa yang ada di dalam hatimu. Petik 2. Suara Longchen pada awalnya tenang, tetapi semakin keras dan keras, sampai bergema di udara. Suaranya mengandung keinginan arogan untuk menyapu segala sesuatu di hadapannya. Suara dan keinginannya berada di atas tau surgawi. Membunuh. 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 Para prajurit Dragonblood mengepalkan tangan mereka. Setiap kata-kata Longchen menabrak hati mereka seperti palu. Mereka melihat saudara laki-laki dan perempuan di sekitar mereka dan juga melihat prajurit ras roh murni di belakang mereka. Suara Longchen terdengar di telinga mereka. Niat pertempuran mereka yang meluap terpicu. Rasanya seperti mereka bisa terbakar kapan saja. Huff. Bodoh sekali. Apakah dia berpikir mengatakan beberapa baris secara acak akan menciptakan keajaiban? Betapa menggelikan. Petik 2. Melihat semangat mereka yang melonjak, salah satu ahli keluarga kuno mencipir. Yang lain juga memandang legiun darah naga dengan jijik. Menurut mereka, tindakan Longchen adalah menutupi teror di hatinya. Dia membutuhkan kata-kata untuk membuat dirinya merasa berani. Mati. Orang itu baru saja berbicara ketika Mengki tiba-tiba membuka mulutnya. Ahli keluarga kuno itu tiba-tiba memanggil perwujudannya, auranya melonjak hebat. Bang. Bang. Peringkat tujuh celestial itu sebenarnya menghancurkan diri sendiri hanya dari satu kata dari Mengki. Penghancuran dirinya menewaskan dua orang lainnya di sampingnya dan melukai lebih dari sepuluh orang di sekitarnya. Darah memenuhi udara. Wanita itu tahu seni iblis. Teriak seseorang. Untuk menyebabkan seseorang menghancurkan diri sendiri hanya dengan satu kata harus menjadi seni iblis. Benar-benar aneh. Semuanya hati-hati. Wanita itu memiliki fluktuasi spiritual yang kuat. Dia seorang kultifator jiwa yang menakutkan. Memperingatkan seseorang. Orang itu juga seorang kultifator jiwa, tetapi dia benar-benar ketakutan. Dia berada di puncak transformasi jiwa, tetapi bahkan dia tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan seseorang dari jarak ribuan mil. Melukai mereka akan sulit, apalagi menyebabkan mereka hancur sendiri. Pada saat ini, lautan binatang akhirnya tiba. Raungan mereka seperti guntur, tetapi mereka tenggelam oleh teriakan pembunuhan dari Dragon Blood Legion. Hujan api meteor yang bersemangat. Longchen membentuk segel tangan, dan api mulai melonjak di belakangnya. Panah api terbang di langit. Energi api beredar di langit. Panah emas dengan cepat tumbuh menjadi meteor yang jatuh ke bumi. Ini adalah seni rahasia yang berasal dari Pilfali. Ini melibatkan penggunaan energi api di tubuhnya untuk menghubungkan ke energi elemen api di langit, membentuk bola api besar. Setiap bola memiliki lebar 3.000 meter dan hancur seperti bintang jatuh, meledak di antara Magical Beast. Masing-masing seperti kembang api yang meledak saat mendarat. Api emas menutupi medan perang. Hujan meteor tidak berhenti. Itu seperti langit runtuh, dan api yang menakutkan benar-benar menyelimuti medan perang. The Magical Beast yang dipukul langsung hancur berkeping-keping. Dan mereka yang tidak dihancurkan sampai mati dibakar sampai mati. Hanya beberapa Magical Beast peringkat ke-11 yang kuat mampu mengisi melalui api untuk menyerang. Namun, tubuh mereka masih terbakar, dan yang berbulu memiliki kekuatan pertahanan yang menurun drastis. Meskipun Longchen telah melepaskan serangan area besar, masih ada terlalu banyak Magical Beast. Beberapa dari mereka sudah meluncur di sekitar zona api untuk menyerang dari samping. Ya Dewa, berkati kami dengan kekuatan surgawi Anda untuk mengusir musuh kami. Tepat pada saat ini, nyanyian yang saleh memenuhi udara. Semakin banyak prajurit Rasroh muncul, dan makhluk roh yang tak terhitung jumlahnya juga tiba. Kekuatan penuh hutan kehidupan akhirnya muncul. Prajurit Rasroh ini melepaskan hujan panah ke Magical Beast. Panah ini dengan mudah menembus tubuh Magical Beast peringkat ke-11 dan membunuh mereka. Ini adalah jenderal roh, dan meskipun basis kultivasi mereka setara dengan ranah transformasi jiwa, sekarang ada cahaya surgawi yang bersinar dari atas kepala mereka. Itulah berkat dari Lifeguard. Anak panah mereka sekarang memiliki kekuatan penetrasi yang menakutkan. Bahkan Magical Beast peringkat ke-11 tidak akan tahan dipukul di tempat inti kristal mereka berada. Binatang ajaib hutan gelap berjatuhan berbondong-bondong dari panah prajurit Rasroh. Adapun binatang roh, mereka melindungi prajurit Rasroh, mencegah binatang ajaib menjangkau mereka. Tirai untuk pertempuran besar akhirnya ditutup. Dengan berlalunya detik, kehidupan dipanen tanpa ampun. Kami juga sudah selesai menonton. Besiaplah untuk memusnahkan Dragon Blood Legion dalam satu gerakan, kata Saguang yang tiba-tiba, niat membunuh berkobar di matanya. Bab 1448, Trik Yang Tidak Penting Magical Beast meraung dengan ganas, memenuhi langit dan tanah. Semua jenis Magical Beast sebesar gunung dengan aura mengejutkan sedang menyerang. Lautan api Longchen memanggangnya, tetapi Magical Beast ini tampak gila. Mereka langsung menyerang untuk menyerang Dragon Blood Legion. Membunuh. Guoran menyerang yang pertama dan mengiris Magical Beast, yang seluruh tubuhnya telah hangus menjadi dua. Itu adalah pembuka pertempuran hebat. Wan R, bantu aku menjaga medan perang, kata Longchen. Baik, Tang Wan R menganggup dan memanggil manifestasinya. Bila angin memenuhi udara di sekitarnya, dan semakin banyak dari mereka muncul. Beberapa dari mereka sudah mengiris jalan menuju Magical Beast. Biasanya, bila angin individu Tang Wan R akan mengalami kesulitan besar menembus pertahanan Magical Beast peringkat ke-11. Bagaimanapun, dia memanggil jutaan bila angin sekaligus, jadi kekuatan individu mereka terbatas. Namun, setelah menjadi peringkat sembilan celestial, kendalinya atas energi Dao Surgawi telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kekuatan bila anginnya juga tumbuh. Setelah melewati lautan api, Magical Beast terbakar parah, dan banyak dari mereka masih terbakar saat melewatinya. Dengan kekuatan pertahanan mereka diturunkan, bila angin individualnya dapat dengan mudah menembus tubuh mereka. Jadi Tang Wan R adalah orang yang paling cocok untuk menghadap ke seluruh medan perang. Longchen, aku harus menyerang juga. Mengki ditransmisikan ke Longchen setelah melihat semua orang bergabung dalam pertempuran. Tidak, Anda memiliki misi lain. Posisi sens Guiyan saat ini, mengirimkan kembali Longchen. Oh, Guiyan sudah pergi. Tunggu, arah itu. Dia mencoba berputar di sekitar medan perang. Apa yang dilakukannya? Mengki dikejutkan oleh apa yang dia rasakan. Itu tidak mengherankan. Suruh Cloud keluar untuk mengawasi Guiyan. Dugaan saya adalah dia ingin berputar-putar untuk menyerang para pejuang ras roh dari belakang. Karena Peng Wansheng dan Sa Guiyan masih berdiri di depan untuk menarik perhatian, mereka mungkin ingin melancarkan serangan simultan dari depan dan belakang kami, kata Longchen. Mengki mengangguk. Seekor burung kecil berwarna pelangi muncul di bahunya. Itu adalah Cloud. Setelah memahami seni rahasia leluhurnya dari miriat spirit diagram, Cloud tidak hanya mempelajari beberapa teknik yang mendominasi, tetapi juga belajar bagaimana mengontrol ukurannya dan menyembunyikan oranya. Dengan kecepatan dan indera mengki, mengawasi satu orang praktis seperti bermain game. Cloud dengan cepat mengepakkan sayapnya dan menghilang di kejauhan. Cuyao, aku ingin kau berusaha keras untuk saat ini. Misi Anda akan datang beberapa saat kemudian. Longchen tersenyum jahat. Persetan dengan mereka berdua, mereka benar-benar mengirimku untuk menyelinap menyerang dari belakang. Berengsek. Petik 2. Guiyan diam-diam memimpin 3000 ahli dalam putaran besar di sekitar medan perang. Dia mengutuk di dalam. Dia sangat marah. Sa Guangyan dan Peng Wansheng menyuruhnya berkeliling seperti anjing. Namun, tidak ada jalan lain. Alasan mereka sederhana, jalur rusak tidak memiliki ahli di level mereka, jadi mereka harus mendengarkan mereka berdua. Pakar utama jalan rusak, Leng Yuyan, tidak mengungkapkan dirinya sejak awal. Beberapa orang bahkan curiga bahwa dia telah meninggalkan dunia roh. Tiga kekuatan besar mereka saat ini bekerja sama dengan hutan gelap. Meskipun jalur rusak telah mengirim paling banyak orang, berjumlah ratusan ribu, mayoritas dari mereka hanyalah figuran yang datang untuk mengeruk beberapa manfaat. Kekuatan tempur mereka yang sebenarnya terbatas. Jadi ras kuno dan ahli aliansi keluarga kuno semua mengejek mereka karena sekelompok hantu malang datang untuk mengemis makanan. Selama waktu ini, Guiyan dan ahli korupsi lainnya telah dipaksa untuk menanggung ejekan dari ras kuno dan aliansi keluarga kuno. Aliansi keluarga kuno adalah yang terburuk dari keduanya, karena mereka awalnya adalah musuh dengan jalur rusak. Mereka secara alami memiliki berbagai macam kata untuk mereka. Tidak ada yang meminta jalur rusak untuk tidak memiliki ahli top dengan mereka. Sekarang pertempuran besar dimulai, itu jelas menunjukkan bahwa mereka kurang tulus dalam bekerja sama dengan hutan gelap. Jika mereka tidak bekerja sama, lalu mempertimbangkan otak kayu para pemimpin hutan gelap, akan sangat mudah bagi ras kuno dan aliansi keluarga kuno untuk meyakinkan hutan gelap bahwa jalur rusak tidak layak untuk disatukan. Di masa depan, mereka bahkan mungkin akan dipotong seperti pilvali. Untuk jalur rusak, hutan gelap adalah sekutu penting karena kendali mereka atas dunia roh. Jalan yang rusak pasti tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Ini adalah sesuatu yang dikatakan para atasan kepada mereka sebelum mereka memasuki dunia roh. Jadi Guiyan memiliki perut yang penuh amarah dan tidak ada tempat untuk melepaskannya. Dia hanya bisa mengutuk Peng Wansheng dan Sa Guangyan di dalam. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan kutukannya dengan keras, karena di antara 3.000 ahli yang dia pimpin, ada orang-orang dari ras kuno dan keluarga kuno. Orang-orang ini semuanya elit, termasuk Guiyan, ada empat peringkat sembilan celestial. Dua berasal dari jalur rusak, sementara ada satu masing-masing dari ras kuno dan keluarga kuno. Ahli yang tersisa sebagian besar peringkat delapan celestial, dan mayoritas dari orang-orang itu adalah ahli transformasi jiwa. Ada juga lebih dari sepuluh ahli bintang kehidupan. Para ahli bintang kehidupan itu hanya peringkat enam celestial, dan berkat penindasan Dao Surgawi, mereka tidak akan mampu mengalahkan peringkat delapan murid inti langit-langit peringkat elit. Namun, ketika menghadapi pejuang ras roh yang tidak memiliki tekanan Dao Surgawi untuk menekan mereka, para ahli bintang kehidupan ini dapat melepaskan kekuatan destruktif yang lebih besar. Dapat dikatakan bahwa kelompok 3.000 ahli ini sangat kuat. Mereka seperti pisau tajam yang akan dengan kejam menusuk para pejuang ras roh di punggung mereka. Di medan perang, ada lebih dari 1.300.000 orang dari ras kuno, jalur rusak, dan aliansi keluarga kuno. Untuk 3.000 orang pergi diam-diam praktis tidak terlalu mencolok. Serangan diam-diam ini memiliki peluang sukses yang sangat tinggi. Apa yang dikutuk Guiyan pada Saguang Yan dan Peng Wansheng bukanlah karena taktik mereka. Sebaliknya, mereka berdua telah mengirim orang-orang mereka sendiri untuk mengawasinya, juga untuk mengatakan bahwa ketika mereka berhasil, itu berkat orang-orang mereka dan rencana mereka, bukan jalan yang rusak. Namun, jika penyergapan ini gagal, mereka berdua akan menyalahkan Guiyan, mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana bertarung dengan benar. Secara alami, Guiyan menyadari hal ini, tetapi dia tidak punya cara untuk melawannya. Itu sebabnya dia sangat marah. Wanita jalang itu Leng Yuyan, kemana dia pergi? Dia seharusnya tidak dikirim ke sini, kutub Guiyan. Jika Leng Yuyan hadir, bagaimana jalan yang rusak bisa disalahgunakan seperti ini? Saat ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika mereka menang, mereka tidak akan berbagi pahala, tetapi jika mereka kalah, mereka akan disalahkan. Jalan yang benar adalah sekelompok orang munafik bermuka dua yang licik. Guiyan merasa dia akan meledak karena marah. Meskipun aliansi keluarga kuno adalah kekuatan dalam hak mereka sendiri, mereka dapat dianggap sebagai bagian dari jalan yang benar. Pada akhirnya, itu adalah jalan benar yang paling terampil dalam perencanaan. Saat ini, jalur rusak tidak punya pilihan dalam masalah ini. Jika mereka menolak untuk melakukan apa yang dikatakan orang lain, maka setelah hutan gelap diselidiki, ras kuno dan aliansi keluarga kuno pasti akan mengecat mereka dalam cahaya yang buruk. Guiyan telah memimpin tiga ribu ahlinya dengan baik kebagian belakang medan perang. Menyembunyikan aura mereka, mereka semakin dekat dengan para pejuang rasroh. Setelah dua jam perjalanan, mereka akhirnya berhasil melihat medan pertempuran lagi. Mereka benar-benar telah membuat lingkaran besar. Saat mereka semakin dekat, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu. Rasanya seperti ada sesuatu yang menatap mereka dari belakang. Ketika mereka melihat ke belakang, jiwa mereka hampir lari ketakutan. Entah bagaimana, lebih dari sepuluh ribu prajurit rasroh muncul di belakang mereka. Semua prajurit ini memiliki aura yang kuat. Mereka adalah jenderal roh terkuat di hutan kehidupan. Masing-masing memiliki busur dengan anak panah mengarah tepat ke pasukan Guiyan. Aura tak terlihat mengunci mereka. Kami telah jatuh ke dalam jebakan. Lari. Tidak mungkin mereka bisa bertarung seperti ini, jadi mereka secara alami berbalik untuk melarikan diri. Menghadapi sepuluh ribu pemanah yang menakutkan, mereka pasti bodoh jika tidak lari. Menyerang, teriak seorang pejuang rasroh. Panahnya dilepaskan, dan pada saat berikutnya, salah satu dari peringkat delapan celestial dari jalur rusak dipukul di kepala. Kepalanya meledak seketika, dia adalah seorang ahli transformasi jiwa, tetapi roh Yuannya dimusnahkan oleh panah tunggal ini juga. Ah. Tidak. Lebih dari sepuluh ribu anak panah ditembakkan pada saat bersamaan. Tangisan sengsara mulai terdengar saat mereka dibunuh. Ledakan. Salah satu ahli Korab Lifestar menebas pedangnya, memblokir panah yang datang padanya. Dia berteriak, jangan lari. Mereka adalah petarung jarak jauh, jadi kita tidak bisa kabur. Satu-satunya kesempatan kita adalah menyerang langsung ke arah mereka. Petik 2. Dia benar-benar layak menjadi ahli bintang kehidupan. Pengalaman bertempurnya yang kaya mengatakan kepadanya bahwa berlari dalam situasi ini hanya akan menjadikan mereka target. Dia memimpin dengan memberi contoh, dan dia mulai menerobos semburan panah, berulang kali mematahkan panah apapun dengan pedangnya. Mengikutinya, semua orang dengan cepat menyadari bahwa ini benar-benar satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Mereka berbalik. Prajurit Rasroh semuanya jenderal roh dengan berkat pohon dewa kehidupan, dan kekuatan mereka sangat besar. Para ahli ini terus-menerus dibunuh. Namun, tidak ada tempat bagi mereka untuk lari. Karena mereka tidak bisa lari, mereka hanya bisa maju ke depan. Dengan sangat cepat, Para ahli bintang kehidupan berhasil menerobos panah mereka untuk menjangkau mereka. Mati kamu makhluk bodoh. Para ahli bintang kehidupan meraum dan menyerang. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk membalas. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di atas bahu salah satu prajurit Rasroh ada burung kecil berwarna pelangi yang menatap dingin ke arah mereka. Saat mereka mengira telah memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik, para ahli Lifestar menemukan bahwa dunia di sekitar mereka telah menjadi gelap. Bab 1449, biarkan dia hidup. Tempat apa ini? Di mana para pejuang Rasroh? Petik 2 Para ahli bintang kehidupan tiba-tiba menemukan diri mereka di ruang gelap gulita di mana mereka tidak dapat melihat apapun. Tidak bagus? Kita disergap. Ah! Salah satu ahli bintang kehidupan tiba-tiba merasakan sesuatu ketika bila energi tajam menembus tubuhnya, memotong pinggangnya. Para ahli lainnya buru-buru mengeluarkan senjata mereka. Tanda senjata mereka menerangi ruang ini. Di sini, perasaan ketuhanan mereka benar-benar ditekan, membuat mereka buta. Ketika senjata mereka menyala, mereka berhasil melihat untayan tipis yang tak terhitung jumlahnya mengepul dengan keras dalam kegelapan. Mereka baru saja berhasil melihat untayan itu ketika salah satu dari mereka memutuskan lengan ahli Lifestar. Benang-benang ini sangat tipis sehingga hampir mustahil untuk dilihat dengan mata telanjang. Mereka berkali-kali lebih tipis dari sehelai rambut, tetapi para ahli ini hampir tidak berhasil melihat bahwa benang-benang ini bergigi gergaji. Serangan diam mereka menembus tubuh para ahli ini seperti mereka tahu. Sial, kita terjebak, lari! Para ahli bintang kehidupan dengan tergesa-gesa menyerang utas dengan kekuatan penuh mereka. Tapi benang ini sepertinya dikendalikan oleh dua tangan yang menariknya dengan kencang. Mereka mengepul di angkasa, membelah tubuh. Namun, senjata itu benar-benar memantul dari benang, tidak dapat merusaknya sama sekali. Energi dao surgawi kita juga ditekan di sini. Di mana ini? Petik 2. Semakin banyak benang muncul di udara, jutaan dan jutaan dari mereka memotongnya. Para ahli bintang kehidupan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat mereka dipotong-potong. Bahkan yuan spirit mereka tidak terkecuali. Bahkan setelah kematian, para ahli bintang kehidupan ini tidak menyadari bagaimana mereka telah mati. Mereka bahkan tidak tahu siapa yang membunuh mereka. Mereka tidak tahu, tapi ahli lain yang datang bersama mereka melihatnya dengan jelas. Mereka secara pribadi telah menyaksikan seekor burung raksasa melahap mereka dalam satu tegukan. Awan mengejar surga menelan burung gereja. Mereka akhirnya mengenali identitas burung kecil itu. Cloud mengeluarkan teriakan burung yang tajam, dan benang hitam terbang cepat ke arah mereka. Tidak baik, guian dan yang lainnya buru-buru melawan habis-habisan. Hambatan cahaya muncul. Ledakan. Serangan Cloud diblokir. Tetapi bahkan untuk empat celestial peringkat sembilan, karena seberapa tergesa-gesa blok mereka, mereka dipukul mundur. Mereka berempat ngeri. Meskipun Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow adalah spesies kuno dengan kekuatan besar, mereka tidak tahu bagaimana ia bisa memiliki kekuatan seperti itu hanya di puncak peringkat ke sembilan. Itu hanya setara dengan ranah inti Giyok. Yang terburuk dari semuanya, sekarang mereka berempat dirobohkan, panah prajurit Rasroh menghujani mereka semua. Tidak ada cara bagi mereka untuk mengelak. Meskipun empat peringkat sembilan celestial berhasil memblokir serangan Cloud, gelombang kejut juga menghempaskan para ahli di sekitarnya. Karena mereka masih terkena dampak serangan itu, mereka ditembak jatuh oleh anak panah. Kedatangan Cloud langsung merusak rencana mereka. Pada jarak seperti itu, tidak ada cara bagi mereka untuk menghindari atau memblokir anak panah dari sepuluh ribu jenderal roh. Tiga ribu ahli terbunuh, sedangkan empat peringkat sembilan celestial melarikan diri untuk hidup mereka. Mereka menemukan bahwa melarikan diri adalah pilihan paling cerdas mereka saat ini. Mereka sudah menyesali apa yang dikatakan pakar Lifestar itu di awal. Jika mereka melarikan diri dari awal, mereka mungkin sudah pergi. Semua jenderal roh mengarahkan busur mereka keempat dari mereka. Akibatnya, berkat energi surgawi di panah mereka, tiga dari peringkat sembilan celestial robek dengan panah. Sial, panah ini menekan energi daus surgawi saya. Raung Raskuno peringkat sembilan celestial. Begitu dia dipukul, dia merasa seperti balon dengan lubang besar. Semua energinya mengalir keluar darinya. Tepat pada saat itu, anak panah lain menembus kepalanya, dan dia jatuh ke tanah. Dia dipenuhi dengan penyesalan, tapi itu tidak bisa mengubah kenyataan. Dia mati secara jasmani dan rohani. Tidak. Dua celestial peringkat sembilan lainnya mengeluarkan raungan marah, tetapi mereka bahkan tidak bertahan beberapa napas lagi sebelum dibunuh. Bukan karena mereka lemah, tapi mereka menghadapi terlalu banyak keberadaan kuat lainnya. Di depan kekuatan absolut ini, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Guiyan melarikan diri, mendengar teriakan enggan lainnya. Rambutnya berdiri tegak, dan dia dipenuhi teror. Dia berpikir bahwa dia juga akan dibunuh. Namun tak terduga, para prajurit Rasroh tidak mengejarnya setelah membunuh tiga lainnya. Tidak hanya mereka tidak mengejar, tetapi bahkan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, yang diklaim tidak tertandingi dalam kecepatan, tidak mengejarnya. Dia melarikan diri untuk hidupnya. Prajurit Rasroh segera berbalik ke medan perang dan pergi membantu setelah melihat Guiyan melarikan diri. Alasan mereka membunuh semua orang kecuali Guiyan adalah berkat perintah Longchen. Guiyan melarikan diri, bahkan tidak kembali ke medan perang. Dia tidak memberitahu Peng Wansheng atau Saguang Yan tentang kegagalannya. Sebaliknya, dia langsung menuju pintu keluar dunia roh. Guiyan sekarang benar-benar takut pada Longchen. Entah itu dalam hal kecerdasan atau kekuatan bela diri, dia sekarang takut padanya. Saguang Yan dan Peng Wansheng hanya datang dengan rencana untuk menyelinap menyerang mereka saat ini, tetapi Longchen sudah lama memasang jebakan, menunggu para ahli ini jatuh ke dalamnya. Musuh seperti itu terlalu menakutkan. Dia merasa bahwa satu-satunya alasan dia bertahan adalah berkat-berkat dewa yang rusak. Dia tidak lagi berani bermusuhan dengan Longchen. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertemu dengannya lagi. Dia ingin melarikan diri kembali ke benua surga bela diri, kembali ke jalur rusak. Dia harus melaporkan semua yang terjadi di sini. Api terus-menerus meledak dari Longchen saat dia menyebarkannya di udara. Dari kejauhan, itu seperti dewa api sedang menembakkan semburan meteor emas yang tak ada habisnya ke Magical Beast. The Magical Beast terlalu banyak, dan bahkan dengan upaya Longchen, banyak dari mereka mengisi melalui apinya. Namun, setelah melewati apinya, mereka menjadi sangat lemah, dan Dragon Blood Legion membunuh mereka dengan mudah. Faktanya, saat dia melepaskan serangan apinya, Longchen masih punya waktu untuk mengumpulkan beberapa mayat. Pada saat ini, pohon dunia di ruang primal chaos semuanya memiliki ketinggian yang sama yaitu 3.000 meter. Sekarang ada hutan hijau yang tumbuh subur. Oh, mereka sudah bergerak. Longchen tiba-tiba merasakan lebih banyak buah muncul di pohon daosurgawi di tanah hitam. Dia tidak membutuhkan laporan cloud untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Pohon daosurgawi juga tumbuh lebih kuat. Itu benar-benar mampu menyerap energi daosurgawi dari celestial yang terbunuh dari jarak yang sangat jauh sekarang. Tiga peringkat sembilan buah daosurgawi. Ini harus mendekati akhir. Longchen dengan cepat melihat tiga peringkat sembilan buah daosurgawi muncul. Tidak ada yang baru dari pohon daosurgawi untuk sementara waktu. Longchen menganggup dan mengirim pesan spiritual kecu Yao dan Mengqi. Di kejauhan, Peng Wansheng dan Sa Guangyan menatap medan perang dari dekat. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa pasukan yang mereka kirim sudah lama dimusnahkan. Mereka masih menunggu serangan diam-diam dari belakang sebelum melancarkan serangan habis-habisan dari depan. Sebaliknya, semua yang mereka saksikan adalah Longchen berulang kali melepaskan api. Tidak ada sedikitpun gangguan dalam pertarungan Dragon Blood Legion. Mengapa mereka belum menyerang, seharusnya sudah waktunya, kata Peng Wansheng tidak sabar. Tunggu saja, aku memang menyuruh mereka untuk pergi sangat jauh agar mereka tidak diperhatikan. Ini akan memakan waktu lama, kata Sa Guangyan. Keduanya terus mengawasi dengan ama. Ini adalah pertempuran yang mengguncang dunia. Tidak hanya prajurit Dragon Blood yang kuat, tetapi jutaan prajurit Rasroh juga cukup kuat. Pasukan Rasroh akan diserahkan kepada binatang ajaib hutan gelap sebentar lagi, jadi mereka berdua hanya perlu mengawasi Longchen. Begitu dia terlempar dari serangan diam-diam mereka, mereka akan membunuhnya. Tepat saat mereka menatap medan perang dengan saksama, sebuah tiang kayu yang berliku melewati bawah tanah dari bawah medan perang ke bawah mereka. Panjang kayu itu seperti ular. Retakan sekecil apapun muncul di bumi saat kepalanya mencapai permukaan. Dua lubang kecil muncul di tiang kayu, tampak seperti mata. Ia melihat sekeliling. Itu melihat Ras Kuno, jalur rusak, dan ahli aliansi keluarga Kuno mengambang di udara, menatap medan perang. Mereka tidak memperhatikan apa yang terjadi di bawah mereka. Setelah mengamati situasinya, tiang kayu itu perlahan mundur ke bawah tanah. Awalnya tebalnya satu inci, tapi sekarang mulai menebal. Karena perhatian semua orang tertuju pada medan perang, mereka tidak menyadari sepotong kecil bumi di bawah mereka mulai sedikit membengkak. Saat tiang kayu menebal, tonjolan tanah tumbuh. Tapi tonjolan kecil ini tidak terlalu langka di medan ini. Setelah tiang kayu menjadi setebal tiga meter, ia berhenti tumbuh. Sebaliknya, itu menjadi berlubang, menciptakan lorong kayu. Long Chen, Meng Qi, dan Chu Yao diam-diam menyelinap melalui saluran kayu. Ketika mereka mencapai akhir, Long Chen menganggup ke Meng Qi. Meng Qi menarik nafas dalam-dalam dan perlahan membentuk banyak segel tangan yang rumit. Kekuatan rohnya mulai beredar. The Three Head Nine Eye Illusion Spirit Beast di ruang spiritualnya tiba-tiba bergetar. Bab 1450, Pembunuhan Grup R Peng Wansheng dan Saguang Yan, serta ahli ras kuno lainnya, aliansi keluarga kuno, dan jalur rusak, saat ini menatap medan perang dengan saksama. Peng Wansheng tiba-tiba menguap. Setelah melihat sekian lama, dia merasa bosan, dan kelopak matanya terasa agak berat. Yang lainnya juga lelah. Beberapa orang mulai tertidur. Hati-hati, kami telah jatuh cinta pada seni yang menyihir jiwa. Petik 2 Saguang Yan tiba-tiba berteriak, suaranya menusup telinga mereka seperti jarum. Semua orang langsung terbangun. Ekspresi mereka benar-benar berubah. Pada saat mereka bangun, tombak hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya menembaki mereka. Tombak-tombak ini panjangnya puluhan meter dan lebih tipis di bagian depan daripada di belakang. Mereka bersiul di udara pada mereka. Tombak ini sebenarnya bukan tombak. Mereka adalah bagian mulut dari nyamuk hantu berbintik. Mereka sangat keras dan tajam. Menghindari. Sudah terlambat. Mulut nyamuk hantu berbintik menjadi tombak yang menuai hidup mereka. Puluhan ribu bagian mulut menembus tubuh para ahli ini. Mulut segera mengeluarkan racun mereka saat menusup tubuh seseorang. Racun ini sama sekali tidak kalah dengan kelabang bawah tanah ekor emas. Itu langsung melumpuhkan orang. Seperti bintang jatuh, mulutnya menembus seluruh pasukan, membunuh banyak dari mereka. Mulutnya tampak hidup, terbang melalui tubuh ahli satu demi satu. Siapapun yang terkena akan menjadi kaku dan kemudian jatuh ke tanah, jiwa mereka menghilang. Mereka tidak terbunuh karena racun, tetapi dari kekuatan spiritual yang melekat pada bagian mulut. Hal utama adalah Mengki terlalu baik. Bahkan ketika menghadapi musuh, dia lebih suka mereka mati tanpa rasa sakit. Jika racun itu perlahan membunuh mereka, itu akan jauh lebih menyakitkan. Bunuh wanita itu. Peng Wansheng dan Saguang Yan adalah yang pertama bereaksi. Mereka meraum dan menyerang Mengki. Mengki seperti hantu yang muncul di udara. Di bawah kendalinya, mulutnya adalah senjata mematikan. Mendengarkan saran Longchen, dia telah mengumpulkan semua mulut ke labang hantu berbintik dan menempatkan tanda spiritualnya pada mereka. Meskipun itu bukan item jiwa yang sebenarnya, juga tidak diberimakan oleh jiwanya, membuat mereka menembak dalam garis lurus sangat sederhana baginya. Untuk sekian banyak mulut untuk ditembak dimanapun ada musuh yang paling banyak, banyak dari mereka yang terbunuh. Peng Wansheng dan Saguang Yan sangat marah. Mereka tidak tahu bagaimana Mengki muncul di sini. Dia jelas berada di sisi lain medan perang sekarang. Bagaimana dia muncul di sini? Namun, tidak ada waktu untuk mempertimbangkan pertanyaan ini. Baru saja, Mengki telah menggunakan seni jiwa untuk membuat mereka merasa lelah, menyebabkan rasa khawatir mereka turun tajam sebelum menyerang. Ketiga kekuatan di pihak mereka telah menderita kerugian besar dalam sekejap. Keduanya tidak ragu untuk menyerangnya. Peng Wansheng sudah setengah jalan ketika sesosok muncul di hadapannya. Angka itu datang tanpa peringatan dan tanpa niat membunuh. Sosok itu mengangkat tangan. Panjang! Oh! Tangan Longchen dengan kejam menamparkan wajah Peng Wansheng. Dia membalas seperti bintang jatuh. Kedatangan Longchen membuat semua orang merasa lebih terkejut. Mereka melihat kembali ke medan perang untuk melihat bahwa Longchen masih di sana, terbungkus api dan bertarung dengan intens. Bagaimana Longchen lain muncul di sini? Sagu Wangyan hendak menyerangnya ketika Longchen memanggil sayap petir dan mengejar Peng Wansheng. Kayu jatuh tak berujung. Sama seperti semua orang dikejutkan oleh kedatangan Longchen, tanah pecah, dan tiang kayu terbang ke udara seperti naga, menyerang Peng Wansheng. Cu Yao! Sagu Wangyan terkejut lagi. Longchen, Mengqi, dan Cu Yao semuanya datang untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap mereka. Mereka benar-benar lengah. Keraguan sedikitpun dari keterkejutannya memungkinkan tiang kayu Cu Yao berkelok-kelok dan membentuk sangkar bulat di sekitar mereka berdua. Kandang kemudian melesat ke kejauhan, meninggalkan medan perang. Mereka telah menyeret para pemimpin kita. Ayo tangkap mereka, teriak Raskuno peringkat 9 Celestial. Jangan panik, pertama-tama kita harus membunuh wanita itu. Dia hanya peringkat 9 Celestial, teriak yang lain. Ada 11 peringkat 9 Celestial di sini, sementara Mengqi bukan seorang Empyrean. Sekarang dia ditinggalkan di sini sendirian, dia pasti sudah mati. Membunuh. Semua orang menyerang Mengqi. Mengqi membentuk segel tangan baru, dan semua mulut nyamuk hantu berbintik terbang kembali padanya, membentuk penghalang besar yang memblokir mereka. Ledakan. Penghalang itu segera diserang oleh semua ahli. Tidak dapat menahan dampak seperti itu, itu langsung meledak. Di mana dia? Bagian mulutnya hancur berantakan, tetapi Mengqi telah lenyap, membuat mereka tercengang. Dia sudah di sana. Sosok Mengqi sekali lagi muncul di sisi lain medan perang. Mereka tidak tahu bagaimana Mengqi lolos dari hidung mereka. Mengqi secara alami menyelinap berkat saluran yang dibuat oleh Chuyau. Ini adalah rencana yang telah dibuat oleh Longchen. Meskipun kekuatan ofensif Mengqi mengejutkan, kekuatan pertahanannya terlalu rendah. Dia tidak bisa menangani serangan begitu banyak orang. Setelah dia melepaskan gerakan membunuhnya, Mengqi segera melompat kembali ke saluran kayu, dan Chuyau mengirimnya kembali ke medan perang aslinya. Setelah mengirim Mengqi kembali, Chuyau menutup saluran. Tidak ada orang lain yang bisa melewatinya sekarang. Apa yang kita lakukan sekarang? Longchen telah mengambil Peng Wansheng, dan Chuyau telah mengambil Saguang Yan. Mereka jelas telah memutuskan untuk membawa pertarungan mereka ke suatu tempat yang jauh untuk menghindari mempengaruhi siapapun di sini. Sekarang setelah dua pemimpin mereka dibawa pergi, sisanya adalah tentara tanpa pemimpin. Masa bodoh. Jenderal melawan jenderal, dan tentara melawan tentara. Kami akan membunuh Dragon Blood Legion, kata seorang ahli keluarga kuno, memimpin penyerangan ke medan perang. Namun, ekspresinya bukanlah kebencian atau kemarahan, tapi keserakahan. Mereka semua mulai merindukan senjata Dragon Blood Legion. Sekarang mereka bisa secara terbuka membunuh mereka demi harta mereka. Dengan satu orang memimpin, yang lainnya meraum dan menyerang Legion Darah Naga. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan saat mereka menatap senjata Dragon Blood Legion. Mayoritas dari mereka memiliki item King kelas 2, dan hanya sedikit di antara mereka yang memiliki item King kelas atas. Adapun item leluhur, hanya beberapa peringkat 9 Celestial yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Tapi setiap anggota Dragon Blood Legion membawa senjata melebihi level item King. Jadi, para ahli ini secara alami rakus terhadap mereka. Jalan rusak, ras kuno, dan ahli aliansi keluarga kuno semuanya bergegas menuju Dragon Blood Legion. Mereka dengan cepat bertemu satu sama lain. Idiot, aku sudah lama menunggu. Datang dan hadapi kematianmu. Petik 2. Guoran pergi untuk menyambut mereka lebih dulu. Bersenjatakan giginya, Guoran seperti monster logam, menebaskan pedangnya di kepala Celestial Peringkat 9. Seekor penyu hanya tahu bagaimana bersembunyi di dalam cangkangnya. Mati, Peringkat 9 Celestial mencibir dan menebas pedang berwarna darah ke Guoran. Ledakan. Kekuatan tebasan Guoran mengejutkan. Peringkat 9 Celestial sebenarnya terpesona. Peringkat 9 Celestial baru saja menstabilkan dirinya ketika ekspresinya berubah. Pisau angin diam-diam muncul di belakang kepalanya. Tidak baik, dia buru-buru mengelak. Tapi saat dia melakukannya, pedang Guoran menebas pinggangnya. Serangan Guoran diatur waktunya dengan sempurna dengan bila angin, dan Peringkat 9 Celestial hanya bisa menghindari satu. Tidak ada pilihan ketiga. Peringkat 9 Celestial marah. Dia membenci dirinya sendiri karena terlalu cepat dan meninggalkan orang lain di belakangnya. Sekarang dia tidak memiliki seorang pembantu pun di sampingnya. Celestial peringkat 9 ini adalah sosok yang kuat dalam dirinya sendiri, dan dia tidak panik bahkan dalam situasi ini. Tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia menghindari bila angin sambil mengabaikan pedang Guoran. Sebaliknya, pedangnya sendiri menebas ke leher Guoran. Itu adalah titik terlemah di baju besi Guoran. Kepala seseorang harus bisa berputar, dan itu sama dengan area pergelangan tangan, siku, lutut, dan selangkangan baju besi. Membiarkan bagian-bagian itu tetap gesit berarti mereka adalah yang paling lemah dalam bertahan. Peringkat 9 Celestial memusatkan semua kekuatannya pada pedang item leluhurnya. Serangan ini pasti akan memotong kepala Guoran jika mendarat. Ini adalah serangan bunuh diri untuk menukar nyawanya dengan lawannya. Tapi itu satu-satunya jalan keluar dari kesulitannya saat ini. Secara teoritis, jika kepala Guoran normal, dia akan melepaskan serangannya dan menghindar atau memblokir. Tapi Guoran tidak mundur, serangannya juga tidak berubah. Setelah menghindari bila angin yang akan mengenai kepalanya dan dengan demikian membunuhnya, peringkat 9 Celestial malah dipotong menjadi dua oleh pedang Guoran. Suara retakan juga datang dari leher Guoran. Itu adalah suara patah tulang. Guoran dikirim terbang kembali. Guoran, Gu yang berteriak, dia terlalu lambat, dan sekarang dia bahkan tidak tahu apakah Guoran masih hidup. Dia segera menghancurkan tombaknya di peringkat 9 Celestial itu. Setelah dipotong menjadi dua, peringkat 9 Celestial masih terkejut bahwa Guoran telah memilih untuk bertukar kehidupan dengannya. Saat masih tertegun, dia terpesona oleh serangan Gu yang... Sosok samar muncul di antara kabut darah. Itu adalah jiwa Celestial peringkat 9. Dia mencoba melarikan diri, tetapi panah spiritual menusuknya, menyebabkan jiwanya menghilang. Gu Oran. Gu yang menarik Gu Oran, menangis dengan gila. Matanya benar-benar merah. Berhenti mengguncang aku, saya baru saja memasang kembali leher saya, dan Anda akan melepaskannya lagi. Suara familiar Gu Oran terdengar dari dalam armor. Terima kasih telah menonton!